Ledakan. Retakan. Sekarang ketika situasinya menjadi lima lawan tiga, pedang emas dan pedang perak menjadi sangat kesal. Mereka tidak pernah menyangka akan jadi seperti ini. Kuali hijau itu bahkan lebih tertekan. Ia datang ke sini tanpa alasan. Dan meminta bantuannya tanpa alasan. Baiklah. Demi persahabatan mereka selama bertahun-tahun, itu membantu. Akan tetapi, mengapa tiga senjata ilahi berdaulat, yang awalnya menentang kedua manusia itu, tiba-tiba berpihak pada mereka. Sampai sekarang, ia masih tidak tahu apa yang terjadi. Qin Fei yang menatap medan perang, matanya berbinar. Kastil kuno, pedang malaikat maut, pedang naga putih, tombak naga emas, dan alam naga hitam semuanya memiliki penghalang pelindung. Perlindungan lima penghalang, ditambah dengan kastil kuno dan lima senjata ilahi berdaulat lainnya, sengaja memindahkan medan perang jauh-jauh, jadi sekarang keselamatannya dan Li Feng terjamin. Namun, tidak mudah bagi kastil kuno dan lima senjata ilahi berdaulat lainnya untuk melukai pedang emas, pedang perak, dan kuali hijau dengan parah. Karena, dari segi jumlah, mereka tidak memiliki keunggulan dua lawan satu. Seseorang harus tahu. Bahkan dalam situasi dua lawan satu, akan memakan waktu yang sangat lama untuk mengalahkan keberadaan senjata ilahi yang berdaulat. Misalnya, dalam proses pertarungan dengan balai darah, kastil kuno telah berulang kali menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghentikan dua senjata ilahi berdaulat. Tentu saja. Jika kastil kuno dan yang lainnya diberi cukup waktu sekarang, pada akhirnya, tidak satu pun dari tiga senjata ilahi berdaulat akan mampu melarikan diri. Namun saat ini, Qin Fei yang mengkhawatirkan satu hal. Segalanya akan berubah jika dia menunda. Dia tidak berani berlarut-larut seperti ini. Tiba-tiba, mata Qin Fei yang berbinar, dia menatap kuali hijau itu dan berkata, kamu tidak ada hubungannya dengan ini. Jika kamu pergi sekarang, aku tidak akan mempersulitmu. Selama kuali hijau tidak ikut campur, situasi lima lawan dua akan hancur total. Setan tua, aku tidak ingin mempercayai kata-katanya. Dia bahkan menaklukkan tiga senjata ilahi berdaulat satu per satu, dia pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Jangan khawatir. Dengan keributan sebesar itu, teman lama kita di dekat sini akan segera waspada. Ketika mereka semua tiba, bukankah mudah untuk membunuh manusia ini? Pedang emas itu tertawa sinis. Apa yang dia katakan? Teman lama. Apakah ada senjata ilahi berdaulat di dekat sini? Li Feng terkejut. Qin Fei yang merasakan hawa dingin di hatinya. Sebagai senjata kedaulatan, pedang emas tidak akan terlalu ke kanak-kanakan hingga membuat mereka takut. Dia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Kalau tidak, kalau dia benar-benar membuat khawatir teman-teman lama di dekatnya, situasinya akan menjadi sangat buruk. Tiba-tiba, Bai Longjian membuka mulutnya dan berkata dengan agak marah, Iblis tua, kita sudah bertarung begitu lama, namun kau masih belum mengenaliku. Hem. Lu Ding bingung. Qin Fei yang dan Li Feng saling berpandangan. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Bai Longjian dan Lu Ding saling kenal? Bai Longjian berkata, terakhir kali harta karun ilahi lonceng surgawi dibuka, para naga, orang-orang Feng, dan Ras Kilin bergabung untuk menaklukkanmu dengan paksa. Apakah kau masih ingat siapa yang menyelamatkanmu dari tangan mereka dan mengembalikan kebebasanmu? Mendengar ini, kuali hijau itu bergetar dan berkata dengan marah, jadi itu kamu. Kamu bersama mereka. Tidak buruk. Itu aku. Bai Longjian menjawab dengan bangga. Bajingan. Aku akan membunuhmu. Green Cauldron langsung murka, seolah-olah dia telah melihat musuh. Bunuh aku. Mari kita lihat apakah kamu punya kemampuan. Bai Longjian mendengus dengan nada menghina dan melanjutkan, aku mengatakan ini kepadamu sekarang, bukan karena aku ingin terus menjadi musuhmu. Aku ingin kamu mengingat siapa yang menyelamatkanmu dari para naga, orang-orang Feng, dan Ras Kilin. Saya ingat itu manusia. Dan dia tampaknya adalah manusia yang sangat menakjubkan. Bangsa naga, bangsa Feng, dan bangsa Kilin tampaknya memanggilnya Kaisar Bulu. Luding berkata sebentar-sebentar sambil mengingat kembali. Kaisar Bulu. Qin Fei yang tercengang. Bukankah ini leluhurnya? Apakah leluhur benar-benar menyelamatkan kuali hijau ini dari kaum naga, kaum Feng, dan kaum Kilin pada saat itu? Sepertinya ingatanmu tidak buruk. Kalau begitu aku akan memberitahumu sekarang. Pemuda yang berdiri di sana bernama Qin Fei yang adalah keturunan langsung Kaisar Bulu. Kata Bai Longjian. Apa? Luding sedikit gemetar. Indra ketuhanannya menyelimuti Qin Fei yang dan bertanya, apakah kamu keturunan Kaisar Bulu? Ya. Kaisar Bulu adalah leluhur junior ini. Qin Fei yang mengangguk. Luding bertanya dengan curiga, tetapi mengapa kamu memiliki kekuatan garis keturunan naga ilahi emas ungu? Saya. Qin Fei yang hendak berbicara. Bai Longjian berbicara lebih dulu, ceritanya panjang. Aku tidak punya waktu untuk menjelaskannya kepadamu sekarang. Kaisar Bulu telah menyelamatkan hidupmu saat itu dan memberimu kebebasan. Sekarang setelah kau bertemu dengan keturunannya, kau tidak akan membalas kebaikan dengan permusuhan, kan? Bagaimana kau bisa membuktikan bahwa dia adalah keturunan Kaisar Bulu? Jika kau bisa membuktikannya, aku akan segera mundur ke samping. Luding berkata dengan marah. Bai Longjian merenung sejenak dan bertanya, Qin Fei yang, apakah kamu memiliki token Kaisar Bulu? Tidak. Seperti yang kau tahu, aku hanya melihat leluhur itu beberapa kali. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, ini sungguh sulit. Bai Longjian sedikit kesal. Setan tua, jangan tertipu oleh mereka. Mereka hanya memanfaatkan rasa terima kasihmu kepada Kaisar Bulu. Pedang emas dan perak meraung. Kau sedang mencari kematian. Mendengar ini, Luding menjadi marah dan menyerang Bai Longjian dengan ganas. Bajingan. Meskipun dia tidak memiliki token itu, dia dan Kaisar Bulu sama-sama memiliki nama keluarga Qin. Meskipun garis keturunan mereka berbeda, mereka masih berasal dari garis keturunan yang sama. Dengan kekuatanmu, selama kamu memperhatikan dengan saksama, kamu pasti akan dapat mengenalinya. Bai Longjian meraung. Mendengar ini, Luding menahan amarah di dalam hatinya dan mendarat di luar penghalang dengan suara berdenting, berkata, beranikah kau membiarkanku memeriksa kekuatan garis keturunanmu? Tentu saja. Qin Fei yang mengangguk. Oke. Kuali hijau itu melepaskan kekuatan penuhnya, menghancurkan penghalang yang didirikan oleh lima senjata ilahi berdaulat. Kemudian, kuali itu melepaskan aura ilahi yang mengerikan, mengisolasi gelombang kejut dari pertempuran di luar. Qin Dage, hati-hati. Li Feng diam-diam menjadi waspada. Sekarang, jika Luding tiba-tiba menyerang mereka, bahkan lima senjata ilahi berdaulat pun tidak akan mampu menyelamatkan mereka tepat waktu. Jangan panik. Qin Fei yang menghibur Li Feng dan memandang Lu Ding dengan tenang. Indra keilahian Lu Ding langsung menyelimuti Qin Fei Yang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Lima senjata ilahi berdaulat mengambil kesempatan untuk menyerang pedang emas dan perak dengan ganas. Kedua senjata ilahi berdaulat itu merintih kesakitan. Retakan mulai muncul di permukaan tubuhnya. Ini adalah situasi di mana lima lawan dua. Tidak ada peluang untuk melarikan diri. Sesaat kemudian, Lu Ding menarik kembali indra keilahiannya dan berkata dengan sedikit kegembiraan, Kekuatan garis keturunanmu memang mengandung sebagian aura Kaisar Bulu. Tidak perlu berbohong padamu. Aku benar-benar keturunan Kaisar Bulu. Dan leluhurlah yang secara pribadi mengirimku ke harta karun ilahi lonceng langit. Qin Fei Yang tersenyum. Lu Ding terdiam beberapa saat dan perlahan-lahan menarik kembali aura pembunuhnya. Berkata, Aku tidak menyangka akan bertemu dengan keturunannya setelah bertahun-tahun. Ini seharusnya yang disebut takdir. Bagaimana kabar Kaisar Bulu sekarang? Nenek moyang kita baik-baik saja. Jika bukan karena leluhur telah menguasai makna hakiki hukum terkuat, dia pasti sudah datang sendiri. Qin Fei Yang tersenyum. Dia telah menguasai makna hakiki dari hukum yang terkuat. Sepertinya dia tidak menganggur selama bertahun-tahun ini. Baiklah. Dulu aku buta. Maafkan aku. Lu Ding berkata sambil tersenyum meminta maaf setelah merasa sedikit emosional. Tidak apa-apa. Qin Fei Yang cepat melambaikan tangannya. Baiklah. Karena kau adalah keturunan Kaisar Bulu, aku akan membantumu sekarang. Lu Ding berkata dan segera mengirim Qin Fei Yang dan Li Feng ke tempat yang aman. Untuk berjaga-jaga, dia sengaja meninggalkan penghalang pelindung dan kemudian berbalik untuk pergi ke medan perang. Apa yang akan dia lakukan? Li Feng terkejut. Aku tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Ketika Green Cauldron kembali ke medan perang, kelima senjata dominator terkejut. Green Cauldron langsung menyerang pedang emas dan perak itu. Setan tua, apa yang kau lakukan? Apakah kamu benar-benar percaya omong kosong mereka? Kedua pedang itu meraung dengan marah. Aura kekuatan garis keturunan tidak mungkin salah. Lu Ding mendengus dingin. Pedang Tanatos, pedang naga putih, cermin naga hitam, dan tombak naga emas kembali sadar dan tidak bisa menahan tawa. Bersama Lu Ding, mereka menyerang kedua pedang itu dengan ganas. Situasi enam lawan tiga bahkan lebih kejam. Kedua pedang itu penuh penyesalan. Pertama, pedang naga putih, cermin naga hitam, dan tombak naga emas menyerah, dan sekarang iblis tua ini berubah menjadi bermusuhan. Bagaimana situasi yang pasti menang menjadi seperti ini? Berhenti berkelahi. Kami akan hancur jika kau teruskan. Kami akan mohon ampun. Tolong biarkan kami pergi. Dalam waktu kurang dari seratus napas. Kedua pedang itu mulai mengemis. Mereka tidak bisa melarikan diri dan tidak bisa menang. Apa lagi yang bisa mereka lakukan selain memohon belas kasihan? Sekarang kamu tahu cara memohon belas kasihan. Saat kau mengejar kami, bukankah kau terlihat seperti hendak membunuh kami? Dan Anda ingin kami memenuhi permintaan Anda. Kamu pikir kamu siapa? Pedang tanatos mencibir. Dia tidak percaya. Dia harus membalas dendam. Pedang naga putih, cermin naga hitam, dan tombak naga emas juga penuh dengan kebencian. Saat itu, jika bukan karena campur tangan kedua bajingan ini, bagaimana mungkin Kinfei yang memaksa mereka bertiga menghancurkan diri sendiri? Dia bukanlah seorang pria sejati jika dia tidak membalas dendam. Dia harus membayar harga karena kesombongannya. Kaca. Setelah pemukulan hebat lainnya, kedua pedang itu hancur berkeping-keping, dan cahaya suci pun redup. Benar, jangan pukul kami lagi. Kami semua hancur. Kumohon. Kami tahu kami salah. Tolong beri kami kesempatan. Kedua pedang itu memohon tanpa henti. Lalu apakah kamu masih sombong? Pedang naga putih mendengus dingin. Aku tidak berani lagi. Kedua pedang itu bergetar. Pedang Tanatos bertanya, lalu apakah kau masih membutuhkan kami untuk memberimu harta yang bisa masuk ke matamu? Tidak, tidak. Kami hanya bercanda. Beraninya kami memintanya. Kedua pedang perang besar itu patuh, rendah hati seperti cucu mereka. Jika aku tidak memukulmu, kamu tidak akan jujur. Pedang Tanatos mendengus dingin, menghapus fluktuasi pertempuran di dunia ini, dan berteriak, Kinfei yang, kemarilah. Selesai. Mendengar suara pedang Tanatos, keduanya segera terbang ke tengah medan perang. Jaraknya terlalu jauh untuk dilihat dengan mata telanjang. Tapi segera. Mereka melihat dua pedang yang dikelilingi oleh enam senjata ilahi penguasa. Melihat kedua pedang yang berada dalam kondisi menyedihkan, Li Feng tertegun, dan berkata sambil tersenyum masam, awalnya, mereka akan membantu kita menekan mereka. Tampaknya senjata ilahi berdaulat di sini semuanya berada di tempatnya sendiri, dan tidak ada persahabatan sejati. Dalam. Kinfei yang mengangguk. Jangankan dua pedang besarnya, bahkan dia cukup terkejut melihat pemandangan ini. 3692. Mendarat di samping kastil kuno, Kinfei yang menatap kedua pedang besar itu dan tertawa, kau tidak menyangka pedang itu akan jatuh ke tanganku secepat ini, kan? Dunia ini tidak dapat diprediksi, dunia ini tidak dapat diprediksi. Kedua pedang besar itu tertawa malu. Hmm. Kinfei yang mendengus dari hidungnya, dan berkata, kau seharusnya senang karena aku tidak bisa memasuki alam kura-kura hitam sekarang, kalau tidak, aku akan membuatmu tinggal di lembah penyegel jiwa untuk sementara waktu. Lembah penyegel jiwa. Pedang naga putih, cermin naga hitam, dan tombak naga emas mendengar ini dan tidak dapat menahan rasa dingin di hati mereka. Saat itu, Ki Siong dan yang lainnya menyergap Kinfei yang dan yang lainnya. Pada akhirnya, mereka dihianati oleh pedang naga darah, dan semua patriark terluka parah, dan jiwa mereka ditekan di lembah penyegel jiwa. Walaupun mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, ketika ketua naga emas dan yang lainnya kembali ke sarang naga, mereka juga mendengarnya. Sebuah tangki septik yang besar. Baunya sungguh menyengat. Di tempat seperti itu, belum lagi orang-orang biasa, bahkan mereka, sebagai senjata ilahi yang berdaulat, akan mengubah ekspresi mereka saat mendengar berita itu. Namun, kuali hijau, dua pedang pertempuran. Namun, Li Feng sedikit curiga. Meskipun Li Feng sangat akrab dengan Qin Fei Yang, dia hanya tahu sedikit tentang situasi di alam kura-kura hitam. Tetapi dari nada bicara Qin Fei Yang, dia tahu bahwa tempat itu pasti sangat menakutkan. Qin Fei Yang menjadi tenang, menatap kedua pedang besar itu dan berkata, sekarang, kalian punya dua pilihan. Pilihan apa? Kedua pedang besar itu curiga dan gugup. Pertama, serahkan padaku. Kedua, hancurkan. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Ketika kedua pedang besar mendengar ini, mereka tidak dapat menahan perasaan patah semangat. Sebenarnya, mereka telah menduga bahwa Qin Fei Yang mungkin akan memaksa mereka untuk menyerah, tetapi dalam hati mereka, mereka tidak dapat menahan perasaan sedikit beruntung. Pada akhirnya, ternyata mereka terlalu banyak berpikir. Tidak bersedia. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Tidak, tidak. Kedua pedang besar itu buru-buru menyangkal. Anda tidak perlu menyangkalnya. Aku bisa mengerti perasaanmu. Bagaimanapun, kalian adalah senjata ilahi berdaulat, senjata ilahi terkuat di dunia. Menyerahkan diri kepada orang lain adalah suatu aib. Namun, kamu yang memintanya. Aku memberimu tiga waktu untuk mempertimbangkan. Tiga. Dua. Satu. Qin Fei Yang mulai menghitung. Pedang emas itu berteriak, tidak bisakah kau menghitung sedikit lebih lambat? Qin Fei Yang menutup telinga dan berkata dengan acuh tak acuh, waktunya habis. Silakan buat keputusan. Kedua pedang besar itu tampak sangat cemberut. Nasib senjata ilahi dominator sebenarnya dikendalikan oleh bocah manusia. Sepertinya kamu telah memilih kehancuran. Cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang. Tidak, tidak. Kami memilih untuk tunduk. Pedang emas itu meraung cepat. Apakah kamu benar-benar akan menyerah? Pedang perak itu terkejut. Kakak, jangan khawatir. Ini hanya tindakan sementara. Pikirkanlah, apa di dunia ini yang dapat mengendalikan kebebasan senjata ilahi berdaulat kita? Pedang emas itu mencibir diam-diam. Jadi begitu. Pedang perak itu tiba-tiba mengerti. Pertama, ia akan berpura-pura menyerah dan menunggu tubuhnya pulih sebelum menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Pedang emas itu menghela nafas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, cepat teteskan darahmu padanya dan jadikan dia tuanmu. Kami tidak akan melawan. Meneteskan darah di atasnya. Qin Fei Yang tersenyum. Apakah mereka benar-benar mengira dia adalah anak berusia tiga tahun? Apa? Kedua pedang besar itu mencurigakan. Tidak perlu melakukan tindakan yang tidak ada gunanya. Aku ingin kau bersumpah darah untuk setia padaku selamanya, Qin Fei Yang. Jika kau punya sedikit saja niat untuk mengkhianatiku, jiwamu akan hancur. Kata Qin Fei Yang. Sumpah darah lagi. Kedua pedang besar itu terkejut. Sebelumnya, saat manusia ini menghadapi pedang naga putih, cermin naga hitam, dan tombak naga emas, ia juga mengucapkan sumpah darah. Sumpah ini tampaknya sedikit berbeda dari sumpah biasa. Mungkinkah itu benar-benar menjadi kenyataan? Mustahil. Ayo cepat. Pedang malaikat maut mendesak. Baiklah, baiklah. Kedua pedang besar itu merespons berulang kali dan membuat sumpah darah satu demi satu sesuai dengan metode Qin Fei Yang. Wajah Qin Fei Yang akhirnya menunjukkan sedikit senyuman. Pertama, pedang naga putih, cermin naga hitam, dan tombak naga emas digerakkan olehnya dan meninggalkan kegelapan demi cahaya. Sekarang, kedua pedang besar ini dipaksa untuk bersumpah darah. Dengan cara ini, ia telah memperoleh lima senjata ilahi berdaulat. Dia berpikir kali ini mungkin bukan pertanda baik baginya. Tetapi dia tidak menyangka hasilnya akan menjadi kemenangan penuh. Sekarang. Kastil kuno, pedang malaikat maut, pengocok ekor kuda, pedang naga darah, ditambah senjata ilahi berdaulat dari istana iblis dan istana langit, serta pedang naga putih, kelima senjata ilahi berdaulat ini. Sekarang dia memiliki sebelas senjata ilahi berdaulat. Fondasi seperti itu telah melampaui naga di puncaknya. Ini karena bahkan di puncaknya, klan naga hanya memiliki sepuluh senjata berdaulat. Namun, dia tidak bisa ceroboh. Bagaimanapun, umat manusia sedang menghadapi tiga wilayah terlarang. Bukan hanya naga. Selain itu, Longchen juga telah memasuki harta karun ilahi Loncheng Langit kali ini. Dengan kemampuan dan kekuatan Longchen, dia mungkin akan memperoleh banyak keberuntungan. Ada satu hal lagi. Pedang malaikat maut, dua senjata ilahi berdaulat dari istana langit dan istana iblis, hanya dipinjamkan kepadanya untuk sementara oleh Yun Zongtian dan yang lainnya. Jadi, dia harus terus bekerja keras. Qin Fei yang tiba-tiba menatap kedua pedang besar itu dan berkata dengan ekspresi yang sangat serius, Biarkan aku katakan padamu, jangan terlalu beruntung, sumpah darah itu akan benar-benar menjadi kenyataan. Lagipula, tidak mudah untuk menaklukkan mereka. Jika mereka terbunuh oleh malapetaka surgawi, itu akan sangat disayangkan. Kedua pedang besar itu pada awalnya tidak terlalu memperhatikannya, tetapi melihat sikap serius Qin Fei yang, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi gugup. Apakah dia benar-benar tidak membuat mereka takut? Aku sungguh tidak membuatmu takut. Dahulu kala ada senjata ilahi berdaulat yang terbunuh di tempat oleh kesengsaraan surgawi karena melanggar sumpah darah. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Qin Fei yang berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, kedua pedang besar itu benar-benar tidak berani mencoba. Baiklah. Melihat bahwa Anda adalah senjata ilahi berdaulat, saya akan membuang sedikit waktu lagi dan secara pribadi memverifikasinya untuk Anda. Qin Fei yang benar-benar tidak ingin melihat kedua pedang besar itu mati karena sedikit keberuntungan di hati mereka. Dia menoleh ke Li Feng dan berkata, pergi dan temukan kerangka berbentuk manusia. Baiklah. Li Feng mengangguk, berbalik, dan menggunakan seni ilahi tambahan untuk menghilang di ujung pegunungan di depannya. Qin Fei yang mengusap dahinya. Sungguh merepotkan untuk memverifikasinya di tempat. Kalau bukan karena pihak lain itu adalah senjata ilahi berdaulat, dia tidak akan mau repot-repot melakukan hal ini. Mengambil nafas dalam-dalam, Qin Fei yang menatap Lu Ding dan membungkuk lagi, terima kasih, senior. Tidak masalah. Lu Ding tersenyum. Qin Fei yang melirik Bai Longjian, lalu menatap Lu Ding dengan rasa ingin tahu dan bertanya apa yang terjadi saat itu. Saat itu, aku tidak sengaja bertemu dengan klan Kirin, klan Feng, dan klan Naga. Saat itu, mereka berjumlah enam orang, dan mereka semua membawa senjata ilahi penguasa. Bai Longjian adalah salah satunya. Dengan enam senjata ilahi berdaulat, aku jelas bukan tandingan mereka. Tetapi pada saat-saat terakhir, leluhurmu, Kaisar Bulu, muncul bersama sekelompok ahli dan menyelamatkanku dari tangan mereka. Lu Ding menjelaskan. Jadi begitu. Qin Fei yang menganggup menyadari hal itu. Saat itu, aku berpikir bahwa Kaisar Bulu akan membuatku tunduk seperti halnya para naga, kaum Feng, dan klan Kirin. Tetapi aku tidak menyangka dia akan membiarkanku memilih sendiri. Dan bahkan jika pada akhirnya saya memilih untuk pergi, dia tidak mempersulit saya. Jadi selama ini, saya selalu mengingat kebaikannya. Lu Ding tersenyum. Itu benar-benar takdir. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Tidak. Tepatnya, ini adalah karma. Saat itu, Kaisar Bulu menyelamatkan Lu Ding karena karma. Sekarang, Lu Ding membantunya karena karma. Kalau bukan karena kebaikan hati leluhur waktu itu, bagaimana mungkin keadaan sekarang bisa terselesaikan? Karma memang ada di mana-mana. Lu Ding tersenyum dan berkata, karena masalah ini sudah selesai, saya permisi dulu. Hah. Qin Fei yang sedikit terkejut dan buru-buru menatap Lu Ding, Senior, apakah Anda sama sekali tidak tertarik dengan dunia luar? Lu Ding tercengang. Saya tahu bahwa Senior suka kebebasan dan tidak terkekang. Tapi lihatlah harta karun ilahi lonceng langit, apa yang ada di sini. Apakah kamu bersedia tinggal di tempat tak dikenal ini selama sisa hidupmu? Jika Senior mempercayaiku, mengapa kau tidak menitipkan harta karun ilahi lonceng langit kepadaku? Aku berjanji tidak akan membatasi kebebasan Senior. Semuanya tergantung pada keinginan Senior. Qin Fei yang menundukkan kepalanya dan membungkuk, wajahnya penuh ketulusan. Lu Ding terdiam beberapa saat dan terkekeh, terima kasih telah menganggapku begitu baik. Mari kita bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Setelah berkata demikian, dia menghilang di ujung dunia tanpa menoleh ke belakang. Sayang sekali. Qin Fei yang mendesah. Jangan serakah begitu. Kamu masih belum puas dengan bergabungnya kami. Bai Longjian mendengus dingin. Saya tidak serakah. Aku benar-benar merasa bahwa bagi senjata ilahi berdaulat seperti dia yang tahu bagaimana membalas kebaikan, meninggalkannya di harta karun ilahi lonceng langit benar-benar mengubur nilainya. Qin Fei yang mendesah. Itu benar. Bai Longjian bergumam. Qin Fei yang menghela napas panjang, menatap Bai Longjian dan dua senjata ilahi berdaulat lainnya, dan berkata sambil tersenyum, mulai sekarang, kita adalah keluarga. Tolong jaga kami. Orang munafik. Bai Longjian membencinya. Bagaimana aku bisa munafik? Qin Fei yang merasa dirugikan. Pernahkah mereka melihat laki-laki setulus dia? Baiklah. Masih ada kesenjangan generasi antara dia dan senjata ilahi berdaulat ini. Bagaimanapun, dia masih muda. Qin Fei yang merenung sejenak, menatap Bai Longjian dan dua senjata ilahi berdaulat lainnya, lalu berkata sambil tersenyum, kembali ke topik, aku harus menyusahkan ketiga senior untuk menjadi orang baik sampai akhir. Apa maksudmu? Bai Longjian, cermin naga hitam, dan tombak naga emas mencurigakan. Qin Fei yang berkata, para naga tidak tahu bahwa kau sudah bersamaku, jadi aku ingin kau terus bersembunyi di antara para naga. Kamu ingin adegan pedang naga darah terulang lagi? Cermin naga hitam bertanya. Dalam. Qin Fei yang mengangguk. Tiga senjata ilahi berdaulat yang bersembunyi di antara para naga, efeknya pasti akan lebih dahsyat daripada pedang naga darah. Ini. Bai Longjian, cermin naga hitam, dan tombak naga emas sedikit ragu-ragu. Jangan khawatir. Mereka yang mengetahui masalah hari ini semuanya hadir. Aku, Kassel, dan pedang Tanatos pasti tidak akan mengatakan apapun. Green Cauldron jelas juga tidak menyukai naga. Li Feng membenci naga bahkan lebih dariku, jadi dia tidak akan mengatakan apapun. Adapun kedua hal ini. Qin Fei yang melirik kedua pedang itu. Bisakah kamu berbicara dengan baik? Apa maksudmu dengan, benda? Kedua pedang itu menyatakan protes mereka. Semuanya adalah senjata ilahi berdaulat, tetapi perbedaan perlakuannya terlalu besar, bukan? Dia dipenuhi rasa hormat terhadap kastil kuno, pedang malaikat maut, dan pedang naga putih. Namun mereka memperlakukan mereka dengan dingin. Bagaimana bisa mereka bersikap seperti ini? 3693 Qin Fei yang mengabaikan mereka dan menatap ketiga senjata ilahi berdaulat itu sambil tersenyum. Keduanya dikendalikan oleh sumpah darah, jadi mereka tidak akan berani mengatakan apapun. Bahkan jika kalian kembali ke klan naga dan menghadapi raja naga, kalian tidak akan berada dalam bahaya. Tentu saja. Jika raja naga menyadari sesuatu atau menghadapi bahaya, kau tidak perlu bertanya padaku. Buatlah keputusanmu sendiri. Pendeknya. Prasyarat untuk menyelesaikan misi ini adalah memastikan keselamatan Anda sendiri. Qin Fei yang menambahkan. Karena kamu sudah mengatakan begitu banyak, apalagi yang bisa kami katakan. Bagus. Kami sudah berada di kapal bajak lautmu. Tiga senjata ilahi berdaulat tersenyum tak berdaya. Batuk-batuk. Apakah aku berada di kapal bajak laut? Qin Fei yang tidak berdaya. Guberg berkata, karena kita akan terus bersembunyi di antara para naga, sebaiknya kita berpisah sekarang. Itu benar. Qin Fei yang menganggup dan menatap ketiga senjata ilahi berdaulat itu. Dan saat kalian melihat kami di masa depan, kalian harus memperlakukan kami sebagai musuh seperti sebelumnya. Kami tidak butuh Anda untuk mengingatkan kami. Jaga dirimu baik-baik. Jangan mati di harta karun ilahi lonceng langit sebelum para naga dihancurkan. Tiga senjata ilahi para penguasa berbalik dan terbang secepat kilat. Qin Fei yang menyaksikan ketiga senjata ilahi berdaulat pergi dengan senyum tipis di wajahnya. Kamu melakukannya dengan baik kali ini. Anda tidak memaksa mereka untuk menyerah, tetapi memilih untuk membujuk mereka. Jika kamu memaksakan senjata ilahi berdaulat seperti itu, kamu mungkin tidak mendapatkan apa yang kamu inginkan. Guberg tersenyum setuju. Saya hanya memikirkannya saat itu juga. Bagaimanapun, senjata ilahi berdaulat juga punya perasaan. Asalkan kamu menunjukkan ketulusanmu, aku yakin mereka akan melihatnya. Qin Fei yang tersenyum. Teruslah berkarya. Dengan itu, Guberg kembali ke laut Ki Qin Fei yang dengan pedang tanatos. Sekarang, hanya Qin Fei yang dan dua senjata ilahi berdaulat yang tersisa. Semenjak dia pergi, kedua senjata ilahi berdaulat itu merasa gelisah. Tolong jangan jujur. Kalau tidak, aku harus bekerja keras untuk bocah manusia ini. Sebagai senjata ilahi dominator, tentu saja ia ingin menyelamatkan muka. Qin Fei yang memotong jarinya dan dua tetes darah naga ungu kemasan jatuh kedua senjata ilahi berdaulat. Aduh! Kedua senjata ilahi berdaulat tidak memberikan perlawanan. Pengenalan master berhasil. Informasi tentang dua senjata ilahi berdaulat muncul di benak Qin Fei yang Dewa Matahari Emas Bulan Perak Kedua pedang dewa agung tersebut sama-sama lahir dari harta karun dewa lonceng surga. Qin Fei yang bertanya, Seberapa banyak yang kalian ketahui tentang harta karun ilahi lonceng surga? Mengapa? Mohon pada kami, kami akan beritahu Anda. Senjata ilahi emas-emas-emas. Meskipun dia telah bersumpah darah, sumpah darah itu hanya terbatas pada tidak akan mengkhianatinya. Tidak disebutkan bahwa dia harus menjawab pertanyaannya. Senjata ilahi berdaulat Fei yang. Biarkan aku katakan padamu, harta karun ilahi lonceng langit tidak sesederhana yang kau kira. Temukan tempat temukan untuk bersembunyi sembunyikan sembunyikan sembunyikan, naga. Pedang dewa bulan perak juga sulit diatur. Qin Fei yang mengusap dahinya. Tampaknya ketika dia memaksa senjata ilahi berdaulat untuk membuat sumpah darah di masa depan, dia harus menambahkan satu lagi. Mereka harus jujur dan menjawab semua pertanyaan. Kalau tidak, dengan karakter mereka yang sukar diatur, akan sulit mengendalikan mereka. Wah. Pada saat ini. Di kejauhan. Suara gemuruh terdengar. Fluktuasi pertempuran. Qin Fei yang tertegun dan mendonga. Suara gemuruhnya tidak terlalu keras. Lebih-lebih lagi. Fluktuasi pertempuran juga sangat lemah. Tidak mungkin untuk membedakan aura pertempuran. Jelas sekali. Lokasi pertempuran sangat jauh darinya. Dan arah ini. Tampaknya ke arah itulah Li Feng pergi. Tampaknya Li Feng telah menemukan kerangka itu dan sedang menekannya. Lagi pula, ada pertempuran antara senjata ilahi berdaulat di sini. Para kerangka di dekatnya pasti telah melarikan diri jauh. Dengan kekuatan Li Feng saat ini, menekan kerangka itu seharusnya tidak menjadi masalah. Apakah kamu yakin ingin terus bersikap sombong? Qin Fei yang menarik kembali pandangannya dan melirik kedua senjata ilahi berdaulat dengan niat jahat. Kami sangat sombong. Apa yang bisa kalian lakukan terhadap kami? Kedua senjata ilahi berdaulat itu mencibir. Benarkah begitu? Jangan lupakan situasimu saat ini. Tubuh utamamu belum pulih. Saya juga percaya bahwa kebencian di hati kastil kuno dan pedang tanatos seharusnya belum hilang. Qin Fei yang tertawa. Kedua senjata ilahi berdaulat itu membeku. Pedang dewa matahari emas buru-buru berkata seolah ingin menyenangkan. Jangan, jangan, jangan. Itu hanya candaan. Apa yang perlu diseriusi? Sebenarnya, kami sama sekali tidak sombong. Kami sangat rendah hati dan rendah hati. Kalau tidak percaya, silakan tanya-tanya. Karakter kami juga sangat baik. Pedang ilahi bulan perak juga tersenyum menyanjung. Pembuluh darah didahi Qin Fei yang tiba-tiba melonjak. Rendah hati dan rendah hati. Memiliki karakter yang baik. Bisakah mereka lebih tidak tahu malu? Bagaimanapun, mereka adalah senjata ilahi yang berdaulat. Tidakkah mereka merasa bahwa mereka menentang hati nurani mereka? Dia dapat melihat bahwa kedua orang ini hanyalah bajingan yang tidak bisa diandalkan. Itu juga salahnya karena buta. Dari kerjasama di awal hingga pengejaran kemudian, dia seharusnya sudah melihat karakter kedua bajingan ini. Menjaga mereka di sisinya sama saja dengan menjaga dua orang pembuat onar. Namun, itu adalah senjata ilahi yang berdaulat. Dia tidak tega melepaskannya. Sungguh dilema. Dia berani bertaruh. Ketika dia bertemu dengan serigala bermata putih, kedua senjata ilahi berdaulat ini pasti akan langsung berkolusi dengan serigala bermata putih. Karena mereka semua sama. Kalau begitu, katakan padaku. Di mana pintu keluar harta karun ilahi lonceng langit? Berapa banyak senjata ilahi berdaulat yang ada di sekitar sini? Apakah ada pewarisan makna mendalam yang paling dalam dari hukum yang paling kuat? Kinfei yang bertanya tanpa daya. Karena mereka meninggalkan harta karun ilahi lonceng langit, pasti ada jalan keluar. Kelinci kecil dan Kaisar Bulu tidak memberitahunya lokasi pintu keluar, jadi dia hanya bisa menemukannya sendiri. Anda punya banyak sekali pertanyaan. Bagaimana Anda ingin kami menjawabnya? Pedang Dewa Matahari Emas bergumam. Omong kosong. Tentu saja kamu harus menjawabnya satu per satu. Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk mengajarimu? Kinfei yang meraung. Dia benar-benar menjadi gila. Sebenarnya sangat sulit untuk berbicara. Tidak perlu, tidak perlu. Pedang Dewa Matahari Emas tersenyum malu. Ledakan. Tapi pada saat ini, fluktuasi pertempuran di kejauhan tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih kuat. Kinfei yang sekali lagi mengangkat kepalanya untuk melihat, dan sedikit kebingungan merayapi alisnya. Ini adalah aura makna mendalam yang paling dalam. Dan ada lebih dari satu makna mendalam yang hakiki. Terlebih lagi, di samping aura makna mendalam yang paling dalam, tampaknya ada aura lain. Sepertinya itu. Teknik super terlarang. Tidak bagus. Ekspresi wajah Kinfei yang berubah, dan dia berteriak, cepat ikuti aku. Langsung. Dia melangkah di tangga ruang waktu dan bergegas menuju medan perang. Apakah Anda tidak mau mendengarkan kami menjawab pertanyaan Anda? Pedang Dewa Matahari Emas dan Pedang Dewa Rambut Perak mengejarnya dan bertanya. Saat ini aku sedang tidak ingin main-main dengan kalian. Sebaiknya kalian tahu apa yang terbaik untuk kalian. Wajah Kinfei yang muram. Meminta Li Feng untuk menemukan kerangka, dia benar-benar bertemu dengan seorang ahli tertinggi dengan teknik terlarang yang luar biasa. Harta karun ilahi lonceng langit ini memang penuh dengan bahaya. Namun, kerangka itu seharusnya tidak memiliki teknik yang sangat terlarang, kan? Kalau begitu, itu pasti seseorang dari alam awan langit. Naga. Orang Feng. Atau klan Kilin. Di kejauhan. Di langit di atas pegunungan yang hancur. Dua sosok terus-menerus bertarung dalam kehampaan. Salah satunya adalah Li Feng. Pada saat ini, orang hanya bisa melihat bahwa seluruh tubuhnya berlumuran darah, dan dia berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Orang lainnya adalah seorang wanita. Dia tampak berusia dua puluhan. Dia mengenakan pakaian putih ketat yang menonjolkan bentuk tubuhnya yang mungil dan indah. Rambutnya yang seputih salju diikat tinggi, membuatnya tampak gagah berani dan tangguh. Bing Ruoning, jangan pergi terlalu jauh. Li Feng meraung. Itu benar. Wanita ini adalah Bing Ruoning. Dibandingkan sebelumnya, kekuatannya saat ini jauh lebih kuat. Bukan saja dia telah melangkah ke alam kedaulatan kesempurnaan agung, dia bahkan telah memahami makna mendalam yang tertinggi. Jangan salahkan aku. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena mengenal Kinfei Yang. Bing Ruoning mencibir. Embun beku yang memenuhi langit seketika membeku, membekukan dunia. Makna mendalam yang paling dalam dari hukum es. Li Feng mengaktifkan makna mendalam tertinggi dari hukum pembantaian, dan langit yang dipenuhi petir berwarna darah mengalir deras, bertabrakan dengan dahsyat dengan embun beku. Masih kesulitan. Bing Ruoning menggelengkan kepalanya dan mencibir. Tapi tiba-tiba, dia mendonga untuk melihat kehampaan di depannya dan melihat seorang pemuda berpakaian putih melesat di langit seperti kilat. Itu adalah Kinfei Yang. Bing mengamuk. Kinfei Yang juga melihat Bing Ruoning, dan matanya memancarkan niat membunuh. Kamu akhirnya di sini. Aku sudah lama menunggumu. Tahukah kamu mengapa aku belum membunuh orang ini? Karena aku telah menunggumu. Menunggu kamu datang dan melihatnya mati di bawah pedangku dengan mata kepalamu sendiri. Pedang Phoenix S. Bunuh. Saat Bing Ruoning mencibir, bayangan pedang keluar dari tubuhnya. Itu adalah senjata ilahi yang berdaulat, pedang Ice Phoenix. Begitu pedang naga S muncul, pedang itu meletus dengan kipedang mengerikan yang berubah menjadi semburan air deras, menghancurkan kehampaan dan bumi saat ia menyerbu ke arah Li Feng. Kamu bisa tinggal di sini dan menikmati rasa sakit karena kehilangan temanmu. Bing Ruoning mencibir. Dentang. Begitu suara Bing Ruoning jatuh, pedang Ice Phoenix segera berbalik dan pergi bersama Bing Ruoning tanpa menoleh ke belakang. Arus deras yang dibentuk oleh ki pedang tidak berhenti sama sekali dan langsung menenggelamkan Li Feng. Li Feng. Qin Fei yang meraung. Pada saat ini. Bahkan kastil kuno dan pedang dewa kematian pun terlambat menyelamatkannya. Mereka hanya bisa menyaksikan Li Feng hancur oleh aura pedang. Aku akan pergi. Dia bahkan berani memprovokasi manusia ini. Wanita ini tidak sederhana. Cukup kejam. Pedang dewa matahari emas dan pedang dewa bulan perak bergumam. Titik. Ketika Qin Fei yang terbang ke langit di atas medan perang, pedang dewa kematian muncul dan dengan cepat menghancurkan pedang ki. Dia tidak dapat lagi menemukan Li Feng. Bagaimanapun, pedang ice phoenix merupakan senjata ilahi yang berdaulat. Bagaimana tubuh daging dan darah Li Feng dapat menahan serangan senjata ilahi yang berdaulat. Bahkan tulang-tulangnya pun tidak tertinggal. Bing Ruoning, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Qin Fei yang mengepalkan tangannya erat-erat, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Dengan raungan yang ganas, dia bersiap untuk mengejar Bing Ruoning. Qin Dage. Tapi tiba-tiba. Sebuah suara yang familiar datang dari belakang. Apa maksudmu? Qin Fei yang terkejut. Dia segera menoleh dan melihat seorang pemuda berpakaian merah darah terbang ke arahnya. Apa ini? Dia sebenarnya tidak mati. Lalu siapakah yang mati terkena ki pedang? Bukan hanya Qin Fei yang, pedang dewa kematian, pedang dewa matahari emas, dan pedang dewa bulan perak semuanya tercengang di tempat. Mereka telah melihat Li Feng mati di sini dengan mata kepala mereka sendiri. Li Feng terbang dan melihat medan perang di bawah, wajahnya penuh ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei yang kembali sadar dan bertanya dengan cemas. 3.694 Untungnya, aku pintar. Li Feng menyeringai dan menjelaskan, sebelumnya, saya menemukan kerangka berbentuk manusia di sini dan hendak menjatuhkannya ketika Bing Ruoning tiba-tiba muncul. Saya tahu bahwa Bing Ruoning adalah putri dari suku Bing Feng, jadi dia pasti memiliki senjata ilahi berdaulat. Jadi, ketika saya melihatnya muncul, saya segera mencari kesempatan untuk mengaktifkan tubuh sejati boneka. Dengan kata lain. Dia hanya membunuh satu boneka tubuh asliku, kata Ye Zichen. Li Feng menjelaskan. Tubuh boneka yang sebenarnya. Qin Fei yang tercengang. Ya. Li Feng mengangguk. Saat dia melambaikan tangannya, darah menyembur keluar. Kemudian, darah itu dengan cepat mengembun menjadi seorang pemuda berpakaian merah darah di bawah tatapan terkejut Qin Fei Yang. Pemuda berpakaian merah darah ini tampak persis seperti Li Feng. Ini adalah tubuh boneka sejatiku, kata Ye Futian. Tubuh boneka sejati terbentuk dari darahku sendiri. Tubuh itu tidak hanya memiliki kesadaranku, tetapi juga memiliki semua kemampuanku. Itu setara dengan diriku yang lain. Li Feng tersenyum. Jadi begitulah adanya. Qin Fei Yang tiba-tiba menyadari sesuatu, dan akhirnya menghela nafas lega. Qin Dage, terima kasih, kata Li Feng. Qin Fei Yang tertegun dan bertanya dengan curiga, untuk apakah berterima kasih padaku? Terima kasih karena masih peduli padaku. Li Feng terkekeh. Dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri ekspresi marah Qin Fei Yang yang tidak biasa. Itu jelas. Pentingnya dirinya di hati Qin Dage tidak pernah berubah. Qin Fei Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya ketika mendengar ini. Dia kemudian melihat tubuh sejati boneka dan bertanya dengan rasa ingin tahu, sepertinya mirip dengan tiga ribu inkarnasi. Lebih kurang. Namun jumlahnya jauh lebih rendah. Aku hanya bisa memanggil tiga tubuh boneka sejati paling banyak. Itu jelas tidak sebanding dengan tiga ribu inkarnasi. Li Feng menggaruk kepalanya dan tertawa datar. Qin Fei Yang menganggup dan berkata sambil tersenyum, Dengan tiga tubuh boneka sejati dan tubuh aslimu, kau sudah cukup kuat untuk mendominasi alam yang sama. Mendominasi wilayah yang sama. Li Feng tersenyum pahit. Saat ini, dia tidak berada di alam penguasa sukses utama, juga tidak berada di alam penguasa kesempurnaan. Dia adalah seorang ahli alam penguasa kesempurnaan. Terlalu banyak hal yang terkandung dalam wilayah penguasa sempurna. Ada hukum biasa dan hukum tertinggi. Ada pula kedalaman tertinggi dari hukum-hukum biasa dan kedalaman tertinggi dari hukum-hukum tertinggi. Terdapat pula kedalaman tertinggi dari hukum-hukum biasa, dan juga kedalaman tertinggi dari hukum-hukum tertinggi. Perbedaan antara yang kuat dan yang lemah tidaklah kecil. Karena itu, Hanya makhluk seperti Raja Naga dan Kaisar Bulu yang berani menyatakan diri sebagai yang terkuat di alam ini. Namun, Dia sangat senang dipuji oleh Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tiba-tiba bertanya, Apakah hancurnya tubuh asli boneka ini akan memengaruhimu dengan cara apapun? Tidak masalah. Lagi pula, Itu berasal dari darah. Itu hanya kehilangan sedikit darah. Li Feng menggelengkan kepalanya. Tidak buruk. Qin Fei Yang tersenyum dan berbalik melihat ke arah Bing Ruoning pergi. Nyeri. Maaf mengecewakan Anda. Wanita ini harus disingkirkan secepatnya. Kalau tidak, Akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Li Feng juga mengangkat kepalanya dan melihat ke arah itu. Matanya berkedip-kedip dengan gumpalan cahaya berdarah saat dia berkata, Qin Da Ge, Kekuatan Bing Ruoning ini jauh lebih kuat daripada saat dia bertarung. dengan Putri Huofeng di Pulau Bangau Putih. Kamu tidak boleh ceroboh. Kau tahu apa yang terjadi di Pulau Bangau Putih? Qin Fei Yang terkejut. Dalam. Penguasa Istana Langit telah memberitahuku. Li Feng mengangguk. Lalu, Ketika kamu bertarung dengan Bing Ruoning sebelumnya, Apa pendapatmu tentang kekuatannya saat ini? Qin Fei Yang bertanya. Pertama-tama, Kultifasinya telah mencapai alam penguasa sempurna. Kedua, Dia telah memahami kedalaman hukum es. Hal terpenting adalah dia membawa senjata ilahi berdaulat bersamanya. Li Feng tampak sedikit tidak yakin. Karena jika Bing Ruoning tidak memiliki senjata ilahi berdaulat, Dia tidak akan takut sama sekali. Hanya itu saja. Kata Qin Fei Yang. Ya. Li Feng tertegun dan mengangguk sambil tersenyum pahit. Itu saja. Kata-kata ini terlalu menyakitkan. Akan tetapi, Pria ini memang memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Dibandingkan dengan mereka, Aku ingin tahu lebih banyak. Mengapa dia ada di sini? Dan kapan Anda muncul di sini? Mata Qin Fei Yang berkedip. Maksudmu? Mungkin dia melihat kita menaklukkan pedang naga putih Dan dua senjata ilahi berdaulat lainnya. Li Feng terkejut. Dalam. Selama ini, Kau berada di benua utara. Kemudian, Kau bersembunyi di istana langit. Bahkan saat kami menemukanmu, Kau bersembunyi di gletser kematian. Karena itu, Tidak ada yang tahu tentang hubungan kita. Tapi bagaimana dia tahu? Mengapa dia menungguku di sini? Tidak sulit untuk membayangkan bahwa dia tahu aku ada di dekatnya. Kata Qin Fei Yang. Mungkin dia merasakan fluktuasi pertempuran antara Kastil Kuno dan Pedang Malaikat Maut, Jadi dia tahu kamu ada di sini. Kata Li Feng. Tidak. Aku rasa setelah membujuk pedang naga putih dan yang lainnya, Bing Ruoning menemukan kita dan bersembunyi dalam kegelapan untuk mengawasi kita. Mata Qin Fei Yang berkedip. Li Feng bertanya dengan curiga, Mengapa kamu mengatakan itu setelah kita membujuk pedang naga putih dan yang lainnya? Sederhana saja. Jika Bing Ruoning muncul sebelum kita membujuk White Dragon Sword dan yang lainnya, Dia tidak akan melepaskan kesempatan bagus ini dan bergabung dengan mereka untuk membunuhku. Qin Fei Yang tersenyum. Itu benar. Li Feng mengangguk. Berdasarkan kebencian Bing Ruoning terhadap Qin Fei Yang, Melihat Qin Fei Yang dikejar oleh beberapa senjata ilahi berdaulat, Dia tidak akan ragu untuk menyerang. Wanita ini harus dibunuh. Jika tidak, pedang naga putih dan yang lainnya tidak akan bisa terus bersembunyi di antara para naga. Lagi pula, dia pantas mati. Mata Qin Fei Yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia menata pedang malaikat maut dan bertanya, Bisakah kita tetap mengejarnya? Pedang malaikat maut berkata, Aura pedang Phoenix S akan tetap ada. Kita bisa mengejarnya. Oke. Kejar dia. Kata Qin Fei Yang. Karena dia datang untuk memprovokasi dia, Dia tidak bisa menyalahkannya karena bersikap kejam. Dentang. Pedang malaikat maut segera membawa Qin Fei Yang dan dua pedang pertempuran, Melesat melintasi langit seperti sambaran petir ke arah Bing Ruoning ditinggalkan. Li Feng menatap kedua pedang perang itu sejenak, Lalu tiba-tiba mendekat ke telinga Qin Fei Yang dan berbisik, Qin Da Ge, dengan itu, Bukankah akan mudah untuk melacak Bing Ruoning? Hem. Qin Fei Yang sedikit terkejut, Dia menoleh untuk melihat kedua pedang perang itu Dan segera mengerti apa yang dimaksud Li Feng. Sarang dari dua senjata ilahi berdaulat, Yaitu lembah, Hanya berjarak satu hari perjalanan dari sini. Oleh karena itu, Mereka pasti sangat mengenal segala sesuatu di daerah ini. Ini termasuk rangka berbentuk manusia Dan senjata ilahi berdaulat di area ini. Selama mereka membantu, Pasti ada cara untuk menghentikan Bing Ruoning. Mengapa kamu melihat ke arah kami? Melihat tatapan Qin Fei Yang, Kedua pedang pertempuran tidak dapat menahan kepanikan. Qin Fei Yang bertanya, Kau seharusnya punya cara untuk menghentikan Bing Ruoning, kan? Jadi, Ada sesuatu yang ingin kau tanyakan pada kami? Tentu saja. Kami sangat mengenal daerah ini. Menghentikannya akan menjadi hal yang mudah. Kedua pedang ilahi tersenyum bangga. Oke. Bantu aku menghentikannya. Kata Qin Fei Yang. Mengapa saya harus? Juga? Apakah ini sikap yang Anda gunakan saat meminta bantuan? Kedua pedang ilahi mendengus. Wajah Qin Fei Yang muram. Ia menatap pedang malaikat maut dan berkata, Bantu aku menemukan kerangka berbentuk manusia di sepanjang jalan. Aku akan menunjukkan kekuatan sumpah darah kepada mereka. Oke. Pedang malaikat maut pun bereaksi. Indra ilahinya bergulir dan menyelimuti semua arah. Suara mendesing. Momen berikutnya. Pedang malaikat maut berputar di udara dan turun ke gunung bagaikan kilat. Ada sebuah kota kuno di bawahnya. Ada kerangka berbentuk manusia yang tersembunyi di kota kuno. Pada saat ini, Ia merasakan aura pedang malaikat maut dan gemetar. Sebagai senjata ilahi berdaulat, Tidak ada keraguan tentang kekuatan pedang malaikat maut. Pedang itu langsung menghancurkan kota kuno Dan mengendalikan kerangka berbentuk manusia. Kemudian, Di bawah paksaan Qin Fei Yang, Kerangka berbentuk manusia itu dengan cepat membuat sumpah darah. Terlebih lagi, Sumpah kali ini sangat langsung dan keras. Selama kerangka berbentuk manusia itu memiliki jejak kebencian terhadap Qin Fei Yang, Ia akan dibunuh oleh malapetaka surgawi. Setelah sumpah darah selesai, Qin Fei Yang membiarkan pedang malaikat maut melepaskan kerangka berbentuk manusia. Setelah kerangka berbentuk manusia itu memperoleh kebebasannya, Tanpa mengetahui bahwa sumpah darah akan menjadi kenyataan, Ia segera memiliki jejak niat membunuh terhadap Qin Fei Yang. Saat niat membunuh ini muncul, Awan darah di langit bergejolak, Dan malapetaka surgawi turun dari langit. Kerangka berbentuk manusia itu langsung hancur di udara, Dan tubuh serta jiwanya hancur. Selama proses berlangsung, Pedang malaikat maut tidak berhenti sama sekali. Pedang itu terus mengejar aura pedang Phoenix S yang tersisa. Di samping, Qin Fei Yang memandang kesengsaraan surgawi yang telah membunuh kerangka berbentuk manusia di udara di belakangnya Dan mencibir, Apakah kamu percaya padaku sekarang? Pada saat ini, Kedua pedang ilahi sudah bergetar. Itu benar-benar akan menjadi kenyataan. Li Feng berkata dengan suara yang dalam, Jadi mulai sekarang, Sebaiknya kamu jujur. Jadi bagaimana jika itu menjadi kenyataan? Kami adalah senjata ilahi dominator, Bagaimana bisa mayat hidup dibandingkan dengan kami? Saya benar-benar tidak percaya bahwa ada kesengsaraan surgawi di dunia ini Yang dapat membunuh senjata ilahi dominator kita. Pedang Dewa Matahari Emas masih sedikit enggan. Jangan menguji kesabaranku. Aku telah menghancurkan lebih dari satu senjata ilahi dominator di tanganku. Qin Fei Yang menatap kedua pedang ilahi itu, Matanya memancarkan cahaya yang menyelaukan. Mendengar ini, Hati kedua pedang ilahi bergetar lagi. Dia benar-benar telah menghancurkan senjata ilahi dominator sebelumnya. Tidak dapat disangkal lagi. Bocah manusia ini memang memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Lagi pula, dia membawa dua senjata ilahi dominator bersamanya. Namun, bagaimana mungkin dia sanggup melakukan hal itu? Saat manusia lain melihat senjata ilahi dominator, Mereka tidak sabar untuk menjilatnya. Tampaknya dia adalah orang yang kejam. Mendesah. Kalian seharusnya lebih bijaksana. Jangan lihat betapa ramahnya dia selama ini Dan bagaimana dia tampak mempermainkanmu. Jika kamu benar-benar membuatnya marah, Konsekuensinya tidak dapat kamu bayangkan. Pedang Malaikat Maut diam-diam mentransmisikan suaranya. Mendengar ini, kedua pedang ilahi merenung sejenak dan berkata, Baiklah, kami akan membantumu. Pedang Malaikat Maut tak dapat menahan diri untuk tidak menghela napas lega. Benar-benar khawatir kalau kedua orang ini terlalu sombong Dan akhirnya membuat Kinfei yang benar-benar marah dan langsung menghancurkan mereka. Terus terang saja. Menghancurkan dua senjata ilahi dominator sekaligus, Pedang Malaikat Maut tak kuasa menahan rasa sakit hati. Pada saat yang sama. Cahaya tajam di mata Kinfei yang akhirnya menghilang dan digantikan oleh secercah senyuman. Di area ini, selain Iblis Tua dan kita, ada dua senjata ilahi dominator lainnya. Kita bisa memberi tahu mereka untuk membantu mencegat mereka. Dan satu senjata ilahi dominator ada tepat di depan kita. Jika Bing Ruoning tidak tahu sebelumnya, dia pasti akan lewat sana. Kata Pedang Dewa Matahari Emas. 3695 Masih ada dua senjata soverein lagi. Kinfei yang dan Li Feng saling berpandangan, dan cahaya terang berkelebat di mata mereka. Ada apa? Kau ingin mengambilnya lagi? Pedang Dewa Matahari Emas tertawa. Tidak bisakah? Li Feng bertanya. Tentu. Saya bahkan dapat membantu Anda. Pedang Dewa Matahari Emas tertawa. Kamu orang yang seperti itu. Kinfei yang dan Li Feng terkejut. Ini bukan gaya Pedang Dewa Matahari Emas. Kita bersaudara. Tentu saja, kita harus berbagi kebahagiaan dan kesulitan. Pedang Dewa Matahari Emas tertawa. Hah. Li Feng menatap Pedang Dewa Matahari Emas dan menggelengkan kepalanya. Kau berubah terlalu cepat. Kau tidak senang dengan kami sebelumnya, dan sekarang kau memanggil kami saudara. Mendengar ini, Pedang Dewa Matahari Emas tercengang dan berkata, Kinfei yang, ada yang salah dengan otak adikmu. Ada apa dengan otakku? Li Feng melotot ke arah Pedang Dewa Matahari Emas. Memang ada yang salah dengan otaknya. Kata Pedang Dewa Bulan Perak dengan nada meremehkan. Otakku rusak. Li Feng tertegun. Dia menatap kedua pedang itu dengan curiga dan bertanya, Apa maksudmu? Maaf. Kami tidak suka berbicara dengan orang terbelakang. Kedua Pedang Dewa itu terkekeh. Li Feng sangat marah dan berteriak, Kalian orang-orang bodoh. Tidak bisakah kalian berbicara dengan baik? Siapa yang kalian pandang rendah? Kinfei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Ia menatap Li Feng dan berkata, Yang mereka sebut saudara, Yang mereka sebut berbagi berkat dan penderitaan bersama, Tidak merujuk pada kita. Hah. Li Feng menatap Kinfei yang dengan heran. Jika mereka tidak merujuk pada mereka, Lalu siapa yang mereka maksud? Mereka mengacu pada dua senjata Soverein. Kedua bajingan ini merasa tidak nyaman di tangan kita, Jadi mereka ingin menyeret dua senjata Soverein lainnya bersama mereka. Hanya dengan begitu mereka akan merasa lebih baik. Kinfei yang menjelaskan. Jadi begitu. Li Feng tiba-tiba mengerti. Dia memandang kedua pedang itu dengan jijik dan berkata, Kalian berdua benar-benar jahat. Hanya senjata Soverein yang buta yang akan berteman denganmu. Bicaralah dengan benar. Meskipun kami takut pada Kinfei yang, Bukan berarti kami takut padamu. Apakah kau percaya bahwa kami akan membunuhmu? Kedua pedang ilahi itu langsung berubah menjadi bermusuhan Dan berkata dengan ganas. Jika kamu berani melakukannya, Mengapa kamu takut orang lain membicarakannya? Wajah Li Feng dipenuhi dengan penghinaan. Kin dage benar. Mereka adalah dua hal, dan dua hal yang jahat. Orang lain akan memohon kepada teman dan saudara mereka Serta menolong mereka keluar dari masalah. Namun, kedua hal ini hebat. Mereka dikendalikan dan merasa tidak seimbang. Mereka bahkan ingin saudara-saudara mereka di sekitar mereka dikendalikan oleh orang lain. Dia bahkan menawarkan bantuan. Dia tidak bisa tidak bersimpati terhadap senjata suci kedua penguasa itu. Kin Fe Yang menatap kedua pedang dewa itu dan bertanya, Kembali ke topik utama, Bagaimana kita menghubungi dua senjata dewa berdaulat itu? Kamu tidak bisa menghubunginya, tapi kami bisa. Senjata dominator kami tidak memerlukan batu transmisi Untuk berkomunikasi satu sama lain. Karena kita berkomunikasi melalui telepati. Dua pedang dewa. Benarkah begitu? Kin Fe Yang memandang pedang tanatos. Iya. Senjata ilahi yang berdaulat dapat menjalin kontrak telepati satu sama lain. Ini memiliki arti yang sama dengan batu transmisi. Setelah membuat kontrak telepati, Selama kita berada di ruang yang sama, Tidak peduli seberapa jauh kita, Kita dapat menghubungi satu sama lain, Kecuali ada batasan. Pedang tanatos dijelaskan. Kin Fe Yang mengerutkan kening dan berkata, Jadi harta karun ilahi lonceng langit tidak memiliki batasan seperti itu. Lalu, Bisakah kita juga berkomunikasi melalui batu transmisi suara ilahi? Berhentilah bermimpi. Kalian, Makhluk rendahan, Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan senjata ilahi berdaulat kami. Senjata ilahi berdaulat sudah berada di atas aturan. Kecuali ada aturan yang secara khusus menargetkan kita, Aturan biasa tidak berguna bagi kita, Kata Yefutian. Pedang ilahi Jin Yang memandang rendah mereka. Wajah Kin Fe Yang menjadi gelap. Dia kembali dipandang rendah. Li Feng mengeluarkan batu transmisi dan mencoba mengirim pesan kepada leluhur darah, Tetapi pesan itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Tidak ada respons. Kin Fe Yang menarik nafas dalam-dalam dan menahan amarah di hatinya. Dia melihat kedua pedang dewa itu dan berkata, Kalau begitu cepat hubungi mereka dan minta bantuan. Baiklah. Pedang ilahi Jin Yang menjawab. Titik. Pada saat yang sama. Di depan. Di langit di atas pegunungan. Dua garis cahaya melesat di langit bagaikan kilat. Itu adalah pedang Ice Phoenix dan Bing Ruoning. Inilah akibat dari menyinggung saya. Tunggu saja, hal yang lebih menyakitkan akan datang. Bing Ruoning berbisik dengan seringai di wajahnya. Sejak dia dikalahkan oleh Putri Huofeng di depan semua orang di Pulau Bango Putih, kebencian yang kuat telah muncul di hatinya. Terutama setelah itu, tubuh fisiknya hancur. Jika bukan karena perlindungan pedang Ice Phoenix, palu es ilahi yang mendalam, dan busur es ilahi yang mendalam, dia mungkin sudah mati di Pulau Bango Putih. Ketika dia kembali ke Phoenix Ness, dia menghabiskan setiap momennya memikirkan balas dendam dan menghapus penghinaan sebelumnya. Sekarang. Dia akhirnya mendapat kesempatan untuk membunuh orang-orang di sekitar Qin Fei Yang. Dia merasa jauh lebih baik di hatinya. Kemana kita akan pergi selanjutnya? Tanya pedang Ice Phoenix. Tentu saja kita akan menemukan Raja Serigala bersayap emas dan si Gilamo, serta semut-semut di laut awan surgawi dan tanah para dewa yang terkubur. Kali ini, aku akan membunuh mereka semua. Wajah Bing Ruoning cukup ganas. Tidak semudah itu untuk merasa takut. Bagaimanapun juga, orang-orang ini memiliki senjata ilahi berdaulat atau telah menguasai ilmu mendalam yang paling utama. Kata pedang Ice Phoenix. Jadi bagaimana jika itu adalah hal yang paling mendalam? Di dunia ini, hanya hukum terkuat dan terdalam yang benar-benar dapat bersaing dengan senjata ilahi berdaulat sepertimu. Jadi, sekalipun kau bertemu mereka, kau tetap akan membunuh mereka. Bing Ruoning mencibir. Pedang Phoenix S. merenung sejenak dan mendesah. Ini adalah kesempatan langka untuk memasuki harta karun ilahi lonceng langit. Secara pribadi, saya merasa bahwa Anda tidak boleh melakukannya hanya karena kebencian di hati Anda. Yang terbaik adalah menemukan inti sari hukum atau warisan dari yang paling mendalam. Aku tahu, aku tidak perlu kau ingatkan. Singkatnya, Anda harus membunuh orang dan menemukan inti hukum. Bing Ruoning mendengus dingin. Tidak ada rasa hormat terhadap Ice Phoenix SWAT dalam nada suaranya, seolah-olah dia sedang menegur seorang pengikut. Terserah kamu. Pedang Ice Phoenix tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia telah mencoba membujuknya, apakah dia mendengarkan atau tidak, itu urusannya sendiri. Waktu berlalu dengan cepat. Setengah hari berlalu, sebuah ngarai mulai terlihat. Ngarai itu panjangnya puluhan ribu mil, dengan lapisan demi lapisan gunung, seperti labirin besar. Di ngarai itu, selain aura kerangka, tidak ada aura kuat lain yang bisa dirasakan. Jadi, Pedang Ice Phoenix membawa Bing Ruoning dan terbang langsung ke ngarai. Tentu saja mustahil bagi kerangka itu untuk datang dan menyinggung senjata ilahi berdaulat, jadi mereka dengan lancar mencapai pusat ngarai. Mengapa aku punya firasat buruk? Tiba-tiba, Pedang Ice Phoenix bergumam. Bing Ruoning sedikit terkejut saat dia mengamati ngarai di bawah dan mengerutkan kening. Tidak ada bahaya sama sekali, kamu pasti berhalusinasi. Mungkin. Namun, sebelum suaranya jatuh, disertai suara dentang keras, aura mengerikan meletus bagai gunung berapi. Ngarai yang awalnya tenang kini rata dengan tanah. Debu dan asap mengepul. Dan pada saat berikutnya. Sebuah pagoda kuno seukuran telapak tangan melesat keluar dari ngarai di bawah, membawa kekuatan dahsyat saat melesat ke arah Pedang Phoenix S. Senjata ilahi yang berdaulat. Wajah Bing Ruoning tiba-tiba berubah. Dentang. Pedang Ice Phoenix juga bergetar saat ki pedang melonjak keluar dan menebas ke arah Pagoda Kuno. Kedua senjata dewa itu bertabrakan dengan suara keras. Di tempat ini, langit tiba-tiba runtuh dan bumi retak, seolah-olah itu adalah kiamat. Kerangka binatang yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan. Mengapa kau menyerang kami secara diam-diam? Pedang Ice Phoenix berteriak dengan marah. Seseorang memberiku tugas untuk mencegatmu. Pagoda Kuno itu menanggapi dengan dingin dan sekali lagi menyerang ke arah Pedang Ice Phoenix. Dipercayakan oleh seseorang. Pedang Ice Phoenix dan Bing Ruoning terkejut. Siapakah yang memiliki wajah sehebat itu sehingga mampu membujuk senjata ilahi berdaulat untuk membantu mencegat mereka? Kita harus segera menyingkirkannya. Bing Ruoning berkata dengan suara yang dalam. Kekuatan tembak Pedang Ice Phoenix dilepaskan sepenuhnya, dan ki pedang yang mengerikan berubah menjadi lautan luas, menguasai Pagoda Kuno. Namun, Pagoda Kuno juga merupakan senjata ilahi yang berdaulat. Apakah semudah itu untuk menerobos blokade tersebut? Kedua senjata dewa itu bertabrakan dengan hebat, menghancurkan langit dan bumi. Meski kekuatan mereka setara, Pagoda Kuno itu tampaknya tidak mau mengerahkan segenap kemampuannya dan membiarkan Pedang Ice Phoenix menemukan kesempatan untuk melemparkannya. Desir. Segera setelah. Pedang Ice Phoenix tidak meneruskan pertarungan dan terbang bersama Bing Ruoning tanpa menoleh ke belakang. Ledakan. Namun, pada saat ini. Kekuatan ilahi yang menakjubkan meletus di hadapan mereka. Sebuah lonceng emas besar muncul dari tanah, dan suara lonceng yang keras mengguncang langit dan bumi. Apa? Ada senjata ilahi berdaulat yang lain. Wajah Bing Ruoning tak dapat menahan diri untuk tidak memucat. Dua senjata ilahi berdaulat mencegat. Siapa itu? Dia sempat memikirkan Qin Fei Yang, tetapi dia langsung menolaknya. Karena Qin Fei Yang sama seperti dia, seorang penyerbu dari batas awan langit. Senjata ilahi berdaulat di sini tidak akan membantu orang luar. Kami tidak ingin berkelahi, jadi tidak apa-apa asal kamu tetap di sini. Lonceng emas berkata, suaranya memekakan telinga seperti guntur. Siapa ini? Bing Ruoning meraung. Kamu akan tahu nanti. Pagoda kuno berkata dengan dingin dan berdiri di belakang Bing Ruoning dan pedang Ice Phoenix. Menghadapi dua senjata ilahi berdaulat satu demi satu, belum lagi Bing Ruoning, bahkan pedang Phoenix S pun tidak dapat menahan diri untuk tidak panik. Jika palu Ice Ilahi yang mendalam dan busur Ice Ilahi yang mendalam juga ada bersamaku, bagaimana mungkin aku membiarkanmu bersikap begitu lancang? Wajah Bing Ruoning setenang air saat dia berteriak, pedang Phoenix S, berapapun harga yang harus kita bayar, kita harus menerobos. Untuk dapat membujuk dua senjata ilahi berdaulat untuk mencegat mereka, ini berarti orang ini pasti sangat menakutkan. Kalau mereka benar-benar dihentikan di sini, mereka pasti akan tamat. Pedang Phoenix S menyerang tanpa henti, pedang Kinya menenggelamkan langit bagai banjir. Namun, kedua senjata ilahi berdaulat itu masih dapat dengan mudah menghancurkan serangannya, sehingga tidak dapat menembusnya. Bagaimana kamu bisa begitu tidak berguna? Bing Ruoning meraung dengan marah. Mendengar ini, Ice Phoenix S tidak bisa menahan rasa marahnya. Beraninya kau mengatakan aku tidak berguna. Apakah Anda memahami situasi saat ini? Anda tidak menghadapi dua senjata ilahi yang menentang surga, tetapi dua senjata ilahi yang berdaulat. Lagipula, aku harus mengalihkan sebagian perhatianku untuk melindungimu. Tidak mudah baginya untuk mencapai langkah ini. Apa lagi yang Anda inginkan? Waktu berlalu nafas demi nafas. Menghadapi kesulitan tidak bisa menerobos, Ice Phoenix Swat dan Bing Ruoning sangat cemas. Ledakan. Tiba-tiba. Di belakang mereka, aura ilahi lain yang mengerikan bergulir. Ini. Kelopak mata Bing Ruoning berkedut. Pedang Malaikat Maut. Ini bukan pertama kalinya dia bertarung dengan Pedang Malaikat Maut, jadi dia langsung bisa membedakan aura Pedang Malaikat Maut. Qin Fei Yang dan yang lainnya benar-benar berhasil menyusul. 3696. Cepat, cepat. Bing Ruoning mendesak. Apakah ada kebutuhan baginya untuk mendesak mereka? Begitu aura Pedang Tanatos muncul, Pedang Ice Phoenix sudah berusaha keras untuk menerobosnya. Di alam awan langit saat ini, selain Raja Naga dan Raksasa lainnya, Qin Fei Yang tentu saja adalah yang paling menakutkan. Begitu dia memanfaatkan kesempatan itu, bahkan senjata ilahi berdaulat pun tidak akan mampu melarikan diri. Tetapi, pagoda kuno dan lonceng emas menolak untuk menyerah. Pedang Phoenix S berkata dengan suara yang dalam, Tolong biarkan kami pergi. Jika ada kesempatan hari ini, kami pasti akan membalas budi Anda. Ya, ya, ya. Kami dari suku Feng, beri kami muka dan biarkan kami pergi. Bing Ruoning juga memohon berulang kali. Tidak ada jalan lain. Karena tidak mampu memaksakan jalan keluar, mereka hanya bisa menundukkan postur mereka. Orang Feng. Apakah orang Feng punya banyak muka? Namun, perkataan kedua senjata ilahi berdaulat itu penuh dengan penghinaan. Anda. Bing Ruoning langsung marah. Dia berkata dengan muram, apa yang diberikan orang yang mengirimmu untuk mencegat orang-orang kami? Aku bisa memberimu dua kali lipat. Maaf. Tidak perlu. Kedua senjata ilahi berdaulat itu sangat dingin. Bajingan. Kamu sedang mencari kehancuranmu sendiri. Ketika para ahli dari klan Feng berkumpul, aku akan segera menghancurkanmu. Bing Ruoning meraung. Belum lagi para ahli dari klan Feng, bahkan jika Feng Hou dari klan Fengmu datang sendiri, aku belum tentu akan menganggapnya serius. Lonceng emas itu mencibir. Hati Bing Ruoning tiba-tiba tenggelam ke dasar. Tampaknya, tak peduli apakah itu paksaan atau godaan, itu tak ada gunanya. Kita benar-benar ditakdirkan. Kita akan segera bertemu lagi. Pada saat ini, pedang Tanatos juga membawa Qin Fei Yang dan dua pedang dewa berdaulat ke langit di atas ngarai. Melihat pedang Phoenix S. dan Bing Ruoning, senyum muncul di wajah Qin Fei Yang. Tidak mati. Bing Ruoning hendak berbicara, tetapi ketika dia melihat Li Feng di sebelahnya, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Apakah aku mengecewakanmu? Li Feng mencibir. Mustahil. Bing Ruoning menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia bisa selamat saat menghadapi senjata ilahi yang berdaulat? Mungkinkah orang ini juga memiliki senjata ilahi berdaulat? Tapi itu tidak benar. Jika orang ini benar-benar memiliki senjata ilahi berdaulat, maka dia akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahannya dan pedang Phoenix S. menunggu Qin Fei Yang datang menolong mereka. Tidak ada yang mustahil di dunia ini. Li Feng tersenyum dingin. Ia menoleh ke arah Qin Fei Yang dan memohon, Qin Da Ge, beri aku kesempatan. Biarkan aku membunuhnya. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Jangan khawatir. Aku akan segera mengakhirinya. Kata Li Feng. Dia tahu kekhawatiran Qin Fei Yang. Segalanya mungkin berubah jika dia menundanya. Baiklah. Melihat Li Feng yang percaya diri, Qin Fei Yang akhirnya menganggup dan setuju. Dia menoleh kedua pedang dewa dan berkata sambil tersenyum, katakan pada temanmu untuk berhenti. Barang antik tua, lonceng kematian tua, terima kasih. Pedang dewa matahari emas melayang ke udara dan berkata sambil tersenyum. Sekali ini saja. Pagoda kuno dan lonceng emas menanggapi dengan dingin dan segera mundur ke samping. Kalian benar-benar yang memerintahkan mereka untuk mencegat kita di sini. Bing Ruoning berkata dengan marah. Itu benar. Pedang dewa matahari emas tersenyum bangga dan berkata dengan nada menghina, mengapa kamu tidak pergi dan mencari tahu siapa bos di daerah ini? Berani sekali kau bersikap lancang di sini. Bukankah kau sedang mencari kematian? Anda bosnya di sini. Ketika lonceng emas dan pagoda kuno mendengar ini, mereka tampak sedikit tidak puas. Jangan, jangan marah. Kita semua adalah bosnya. Pedang dewa matahari emas tertawa. Hmm. Kedua senjata ilahi dominator mendengus dan terdiam. Menatap Bing Ruoning lagi, wajahnya tampak sangat muram. Mengapa Qin Fei Yang ini bisa mendapatkan bantuan dari orang lain dimanapun dia pergi? Dalam hal identitas, dalam hal status, di mana letak kelemahannya. Di dalam. Kecemburuan dan kemarahan yang luar biasa. Seseorang harus tahu. Dan ini dengan bantuan senjata ilahi dominator. Bahkan dia tidak memiliki kehormatan ini. Kualifikasi apa yang dimiliki manusia biasa? Qin Fei Yang menatap Bing Ruoning dan berkata dengan acuh tak acuh, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Kamu bertarung dengan Li Feng. Jika kamu menang, aku akan membiarkanmu dan pedang Ice Phoenix pergi. Benar-benar. Bing Ruoning sedikit tertegun dan bertanya dengan cemas. Saya orang yang menepati janji. Qin Fei Yang mengangguk. Baiklah. Bing Ruoning mengangguk tanpa ragu. Dia menatap Li Feng dan mencibir, coba kulihat kemampuan macam apa yang kau miliki untuk menantangku, putri Bing Feng. Kami mengakui bahwa kau adalah seorang putri. Kami tidak mengakui bahwa kau hanyalah seekor burung pegar. Wajah Li Feng penuh dengan penghinaan. Kau sedang mencari kematian. Bing Ruoning sangat marah. Dia benar-benar berani mempermalukannya. Dia benar-benar tidak tahu apa itu kematian. Ledakan. Hukum es bergulir, dan kekuatan tertinggi langsung diaktifkan. Tiba-tiba, es yang mengejutkan muncul di antara langit dan bumi. Kekosongan dan bumi di sini mulai membeku. Arus dinginnya menusuk tulang. Pegar. Qin Fei Yang tertegun. Dia menatap Bing Ruoning dan tersenyum, dua kata ini sangat cocok untukmu. Bing Ruoning tiba-tiba menatap Qin Fei Yang, matanya memancarkan niat membunuh yang mengejutkan. Ledakan. Li Feng melangkah maju saat ini. Hukum pembantaian melonjak keluar. Embun beku dan angin dingin yang menusuk tulang mengubah langit dan bumi menjadi lautan darah. Petir berwarna merah darah menghantam embun beku bagaikan ular piton. Qin Fei Yang, pedang malaikat maut, dan dua pedang dewa semuanya mundur beberapa langkah. Sejujurnya, Qin Fei Yang juga ingin melihat seberapa kuat Li Feng. Kedua ahli tingkat tinggi itu terus-menerus bertarung dan beradu. Aura yang mengerikan membanjiri semua arah. Beraninya seekor semut sepertimu menantang putri ini. Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Bing Ruoning berdiri di tengah udara dingin, tubuhnya dipenuhi arus dingin. Dia seperti ratu es, menatap Li Feng dengan jijik seolah-olah dia sedang melihat reptil yang menyedihkan. Ledakan. Empat hukum lainnya dan hukum melahap diaktifkan. Meskipun kelima hukum ini belum mencapai tingkatan hukum mendalam tertinggi, kekuatan hukum mendalam kelima tidak dapat diremehkan. Hukum melahap. Apakah ini kekuatan putri dari klan Ice Phoenix? Kamu telah mengecewakanku. Dengan kekuatanmu, apalagi Kindage, bahkan aku bisa menghancurkanmu. Wajah Li Feng penuh dengan sarkasme. Begitu dia selesai berbicara, hukum ruang waktu, hukum melahap, hukum kematian. Hukum kelima yang mendalam dari tiga hukum tertinggi semuanya diaktifkan. Apa? Mata Bing Ruoning tiba-tiba berkaca-kaca. Ketika dia bertarung dengan Li Feng sebelumnya, Li Feng tidak mengaktifkan ketiga hukum tertinggi ini, jadi dia berpikir bahwa hukum terkuat Li Feng adalah hukum pembantaian. Dia tidak menyangka dia menguasai tiga hukum tertinggi. Kenapa dia menjadi monster yang lain? Ledakan. Tiga hukum tertinggi menyerang. Sekalipun Bing Ruoning mengaktifkan semua hukum, hukum tertinggi tetaplah hukum defor. Hanya hukum defor yang dapat menandingi tiga hukum tertinggi. Empat hukum tertinggi lainnya tidak memiliki kemampuan untuk melawan hukum tertinggi. Disertai suara yang memekatkan telinga, hukum kelima yang mendalam dari empat hukum tertinggi lainnya runtuh dan hancur di tempat. Kemudian, tiga hukum tertinggi Li Feng bertabrakan dengan hukum defor milik Bing Ruoning. Dalam menghadapi hukum mendalam kelima dari tiga hukum tertinggi, hanya hukum melahap saja yang mampu hancur tanpa ketegangan apapun. Tubuh halus Bing Ruoning bergetar, wajahnya menjadi pucat, dan dia memuntahkan setegup darah. Kau biasa saja tanpa senjata ilahi berdaulat. Li Feng tersenyum menghina. Bing Ruoning menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu menundukkan kepalanya untuk melihat darah burung Phoenix di tangannya. Wajahnya yang semula cantik tampak sangat ganas. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan menatap Li Feng, cahaya merah darah bersinar di matanya. Selamat, kamu benar-benar membuatku marah. Bayar harganya. Bing Ruoning tersenyum ganas. Ledakan. Gelombang api es dan api keluar dari tubuhnya pada saat yang sama. Momen berikutnya. Batas es dan api muncul. Es dan api pada awalnya tidak cocok, tetapi saat ini, keduanya tidak saling menolak sama sekali. Ini. Wilayah Phoenix suci. Qin Fei yang mengerutkan kening. Domain Phoenix ilahi merupakan teknik yang sangat terlarang bagi orang-orang Feng. Kicauan. Diiringi oleh dua teriakan burung Phoenix yang tajam, seekor burung Phoenix es dan seekor burung Phoenix api bergegas keluar dari batas, memancarkan aura yang merusak. Itu memang teknik yang sangat terlarang. Qin Fei yang bergumam. Wilayah Naga ilahi, wilayah Phoenix ilahi, wilayah Kilin. Setiap klan memiliki teknik terlarang yang diwariskan sendiri. Tetapi, bukankah teknik terlarang ini hanya berhak diwariskan kepada pemimpin klan setiap generasi? Bing Ruoning tampaknya tidak memenuhi syarat. Pergilah ke neraka. Bing Ruoning tertawa dan melambaikan tangannya, dan kedua burung Phoenix dewa segera menyerbu ke arah Li Feng dengan aura yang merusak. Qin Fei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Li Feng. Semua orang tahu kekuatan teknik terlarang yang luar biasa, dan tubuh asli boneka Li Feng seharusnya tidak mampu menghalanginya. Tapi tiba-tiba, pupil matanya sedikit mengecil. Karena dia merasakan ada aura mengerikan yang diam-diam terbangun di tubuh Li Feng. Ledakan. Tepat saat kedua burung Phoenix dewa hendak menyerang, lautan darah tiba-tiba muncul di sekitar Li Feng. Mayat yang tak terhitung jumlahnya mengapung di lautan darah, seolah-olah api penyucian telah muncul. Hal itu membuat rambut seseorang berdiri tegak. Saya sungguh terkejut. Satu teknik terlarang yang sangat ampuh benar-benar membuatmu begitu percaya diri. Li Feng terkeke bagaikan setan, menyebabkan kulit kepala seseorang menjadi mati rasa. Ledakan. Momen berikutnya. Tengkorak besar muncul di lautan darah, seperti gunung yang mengjulang tinggi. Tengkorak itu berwarna merah darah dan dipenuhi aura pembunuh. Di sekitar tengkorak itu tampak banyak sekali hantu ganas yang berteriak dan melolong. Teknik yang sangat terlarang. Laut darah gunung mayat. Mengikuti tawa jahat Li Feng, tengkorak berwarna merah darah segera menyerbu keluar dari lautan darah dan melesat ke arah dua Phoenix S dan Phoenix api yang tengah menukik ke bawah. Disertai ledakan keras, dunia kehilangan warnanya dan tempat itu seketika berubah menjadi ketiadaan. Teknik yang sangat terlarang. Bing Ruoning menatap Li Feng dengan bingung. Pada saat ini, dia seperti melihat hantu berdiri di tengah lautan darah. Dia tidak bisa menahan rasa takut yang tak terkendali di dalam hatinya. Putri Bing Feng, hanya itu. Li Feng terkeke. Mendengar ini, Bing Ruoning merasa sangat malu di dalam hatinya. Dia meraung, aku akan membunuhmu, menghancurkanmu, dan tidak akan pernah membiarkanmu bereinkarnasi. Aura aneh melonjak keluar dari tubuhnya seperti gelombang tak terlihat, menyelimuti Li Feng. Dalam aura ini, ada keinginan putus asa. Ini. Mata Qin Fei yang sedikit bergetar. Dia melihat mata Bing Ruoning berubah menjadi abu-abu, seperti sepasang mata tanpa emosi. Ketika dia melihat sepasang mata ini, Qin Fei yang tidak bisa menahan perasaan putus asa. Itu benar. Ini adalah salah satu dari sepuluh jiwa pejuang terkuat, mata keputus asaan. Itu persis sama dengan mata keputus asaan milik leluhur iblis. 3697. Mendadak. Dia benar-benar tidak menduga hal ini. Separuh eye of despair lainnya sebenarnya ada di Bing Ruoning. Qin Fei yang secara alami akrab dengan mata keputus asaan. Saat dia bertarung dengan leluhur iblis, dia terjatuh ke dalam mata keputus asaan. Keputus asaan tak berujung yang datang dari kedalaman jiwa tidak dapat dihapus. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Pada waktu itu. Kalau bukan karena obsesi yang kuat dalam hatinya, bahkan dia tidak akan mampu keluar dari keputus asaan. Namun sekarang sudah berbeda. Setelah melangkah ke alam berdaulat, esensi, energi, dan jiwa seseorang telah disempurnakan dan pikirannya menjadi kuat. Dia juga kebal terhadap emosi negatif semacam itu. Pendeknya. Jiwa-jiwa pejuang ini sama dengan mata surga. Begitu seseorang melangkah ke alam berdaulat, mereka tidak terlalu berguna. Tapi jika. Kalau dua mata keputus asaan bersatu, ceritanya akan berbeda. Namun, Bing Ruoning sekarang hanya memiliki setengah dari eye of despair, bahkan jika itu membawa beberapa emosi negatif kepada Li Feng, dampaknya tidak akan besar. Nyatanya, Bing Ruoning mengetahui hal ini dalam hatinya. Mata keputus asaan saat ini tidak benar-benar dapat menyebabkan Li Feng jatuh ke dalamnya. Apa yang perlu dia lakukan adalah mengalihkan perhatian Li Feng sejenak. Karena dalam pertarungan level ini, sedikit gangguan akan memberikan lawan kesempatan untuk membunuh. Dia membutuhkan kesempatan ini. Oleh karena itu, saat dia mengaktifkan mata keputus asaannya, dia menyerang tanpa ragu-ragu. Segala macam hukum, kedalaman, dan teknik terlarang diarahkan pada Li Feng. Namun dia jelas-jelas meremehkan Li Feng. Seseorang harus tahu. Dalam hal pembunuhan, Li Feng jauh melampaui Qin Fei Yang. Jumlah makhluk hidup yang mati di tangannya tidak terhitung. Pembunuhan-pembunuhan ini pula yang membuat wataknya menjadi kejam dan dingin. Hatinya menjadi sekeras batu. Lebih-lebih lagi. Dalam pembunuhan ini, terlepas dari apakah itu pengalaman tempurnya atau kesadaran tempurnya, mereka jauh lebih unggul daripada yang lain. Perasaan putus asa seperti itu tidak benar-benar memengaruhi Li Feng. Ledakan. Hampir pada saat yang sama ketika Bing Ruoning menyerang, Li Feng juga menyerang. Bagaimana ini bisa terjadi? Bing Ruoning tercengang lagi, dia tidak terpengaruh sama sekali. Aura keputus asaan. Jika aku tidak salah, itu pasti salah satu dari sepuluh jiwa pejuang terkuat yang legendaris, mata keputus asaan. Namun, tidakkah kamu terlalu meremehkanku? Bagaimana emosi negatif seperti itu dapat memengaruhi pikiranku? Li Feng mencibir. Siapakah di dunia yang tidak mengenal sepuluh jiwa pejuang terkuat? Oleh karena itu, Li Feng segera teringat pada mata keputus asaan. Ledakan. Begitu Li Feng selesai berbicara, teknik terlarang dan berbagai kedalaman bertabrakan. Kali ini, Li Feng masih berada di atas angin. Terlebih lagi, Li Feng menyadari bahwa pertempuran telah berlangsung terlalu lama. Dia segera mengaktifkan tubuh sejati bonekanya. Begitu tubuh asli ketiga boneka itu muncul, mereka mengaktifkan segala macam makna mendalam dan teknik terlarang. Aura mengerikan mereka membuat Bing Ruoning merasa putus asa. Apa yang sedang terjadi? Orang ini juga memiliki tiga ribu inkarnasi. Tidak tiga ribu klon, tapi cukup untuk membunuhmu. Li Feng tersenyum lebar. Tiga tubuh boneka sejati, ditambah tubuh sejatinya, setara dengan empat Li Feng. Belum lagi hukum mendalam, bahkan empat teknik terlarang besar bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh Bing Ruoning. Meskipun Divine Phoenix domain juga memiliki pertahanan yang sangat kuat, namun tetap saja dapat dengan mudah dihancurkan oleh empat teknik super terlarang. Seperti yang diharapkan. Dengan suara keras, domain Phoenix ilahi hancur berkeping-keping. Empat seni terlarang super dan hukum-hukum mendalam menyerbu Bing Ruoning bagaikan banjir. Pedang Phoenix S. Lari. Bing Ruoning meraung putus asa, dan aura penghancur keluar dari tubuhnya. Dia berkata dengan kesal, Qin Fei Yang, cepat atau lambat, kau akan jatuh ke tanganku. Pada saat itu, aku akan membiarkanmu merasakan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Dan kau, Li Feng. Ledakan. Begitu suaranya jatuh, tubuh Bing Ruoning meledak dalam kehampaan, dan gelombang penghancur menyapu ke segala arah. Penghancuran diri. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Dentang. Pada saat ini, pedang Ice Phoenix mengambil kesempatan itu untuk menerobos udara bagaikan kilat. Menurutmu, kemana kau akan pergi? Pedang Malaikat mau tiba-tiba terhalang di depan pedang Ice Phoenix. Ketika mendengar bahwa Bing Ruoning ingin pedang Ice Phoenix melarikan diri, dia sudah bergerak. Hati pedang Ice Phoenix hancur, lalu ia berbalik dan melarikan diri ke arah lain. Dentang. Kastil kuno juga muncul saat ini, menghalangi jalan pedang Ice Phoenix. Pada saat yang sama, pedang ilahi matahari emas dan pedang ilahi bulan perak muncul satu demi satu, menghapus gelombang penghancuran diri Bing Ruoning. Meskipun tubuh mereka terluka parah dan belum pulih, dengan kekuatan mereka, menghapus gelombang penghancuran diri bukanlah masalah. Kalian pergilah dan bantulah juga. Kinfei yang menunjuk ke pedang Ice Phoenix dan berkata kepada dua jenderal ilahi. Apakah kamu bercanda? Kami berdua, saudaramu, telah dipukuli olehmu. Apa yang bisa kami bantu? Pedang Dewa Matahari Emas tiba-tiba melolong. Apakah kamu tidak tahu bagaimana membantu kastil kuno dan pedang dewa kematian? Kinfei yang mengusap dahinya. Hem. Kau sudah terluka parah, dan kau masih ingin kami menolongmu. Kau benar-benar tidak berperi kemanusiaan. Kedua pedang ilahi itu mendengus dan terbang dengan enggan, menghalangi dua arah lainnya. Apa yang sedang terjadi? Kau ingin kami membantu mencegat mereka karena pemuda manusia itu? Tidak jauh. Melihat pemandangan ini, pagoda kuno dan lonceng emas tidak dapat menahan perasaan curiga di hati mereka. Mereka awalnya mengira bahwa kedua pedang ilahi meminta mereka untuk membantu mencegat mereka karena Bing Ruoning dan pedang Ice Phoenix telah menyinggung kedua pedang ilahi, sehingga kedua pedang ilahi ingin membalas dendam kepada mereka. Namun mereka tidak menduga itu untuk manusia. Dan melihat sikap kedua pedang ilahi itu, mereka tampaknya takut terhadap pemuda manusia ini. Fiuh. Melihat pedang Ice Phoenix terhenti, Kinfei yang menghela nafas panjang. Kin Dage, apa kabar? Li Feng terbang ke sisi Kinfei yang dan menatap Kinfei yang dengan penuh semangat, seperti anak kecil yang merindukan pujian orang dewasa. Luar biasa. Kinfei yang menganggup dan menatap wajah Li Feng, lalu segera menampakkan senyum, dan berkata, Tapi jangan berpuas diri, dengan kekuatanmu, paling-paling kamu hanya bisa bertarung dengan orang seperti Bing Ruoning. Aku tahu. Li Feng menganggup. Pokoknya, yang penting dia bisa dapat restu dari si kakak besar ini. Kasihan sekali Bing Ruoning. Aku tidak menyangka jiwanya akan ditinggalkan di luar. Aku ingin menangkapnya hidup-hidup, membawanya kembali, dan menyerahkannya kepada leluhur iblis. Kinfei yang menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Leluhur iblis. Li Feng sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, Mengapa kamu ingin menyerahkannya kepada leluhur iblis? Karena leluhur iblis juga telah membuka mata keputusasaan. Jangan pikirkan itu. Pokoknya, dia masih hidup. Saat aku kembali ke alam awan langit, aku akan mencarinya lagi. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Kinfei yang tidak menyampaikan kata-kata ini, tetapi pedang Ice Phoenix mendengarnya, dan tiba-tiba terkejut. Tidak mungkin. Orang lain yang membuka mata keputusasaan sebenarnya adalah seseorang di sekitar Kinfei yang. Ia sudah dapat meramalkan betapa berbahayanya situasi Bing Ruoning di masa mendatang. Karena entah itu Kinfei yang atau yang disebut leluhur iblis, mereka pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk merebut mata keputusasaan. Berjalan ke sisi kastil, Kinfei yang memandang pedang Ice Phoenix dan berkata sambil tersenyum, mari kita bicara. Anda ingin senior ini tunduk? Pedang Ice Phoenix bertanya. Cerdas. Kinfei yang tersenyum sedikit. Mustahil. Pedang Ice Phoenix menolak mentah-mentah. Begitu mudahnya. Kinfei yang sedikit terkejut, lalu berkata sambil tersenyum kecut, tapi pernahkah kau berpikir bahwa orang seperti Bing Ruoning benar-benar layak mendapatkan nyawamu? Pedang Ice Phoenix terdiam. Lonceng emas itu mendengus dingin dan berkata dengan nada menghina, senior ini akan mengatakan sesuatu yang adil. Wanita manusia itu memang tidak memenuhi syarat untuk membuat senjata ilahi berdaulat kita bekerja untuknya. Apa maksudmu? Pedang Dewa Matahari Emas itu penasaran. Kinfei yang dan Li Feng juga menatap lonceng emas itu dengan curiga. Kau tidak tahu, tapi sikapnya terhadap senjata ilahi berdaulat saat itu, membuat senior ini ingin menghajarnya. Jelas, senjata ilahi berdaulat telah melindunginya, tetapi dia malah berkata, mengapa kamu begitu tidak berguna? Jika senior ini berani mengatakan hal seperti itu, aku pasti sudah membunuhnya. Kata lonceng emas dengan nada menghina. Memang. Orang lain sudah melindungimu seperti ini, belum lagi bagaimana cara membalasnya, tapi setidaknya di dalam hatimu, kamu harus tahu bagaimana cara bersyukur. Manusia memang makhluk yang egois. Pagoda kuno juga mengatakan. Jadi seperti ini. Kinfei yang, Li Feng, dan keempat senjata ilahi berdaulat tiba-tiba mengerti. Batuk-batuk. Kinfei yang terbatuk datar, menatap kedua senjata ilahi berdaulat, dan berkata sambil tersenyum, Senior, Junior ini mengagumi kejujuran kalian, tetapi kalian tidak boleh mengatakan hal-hal seperti itu. Dia bukan manusia, dia jelas-jelas adalah Ice Phoenix. Kedua senjata ilahi berdaulat itu tercengang. Huff. Tidak ada perbedaan. Sudahlah, pergi dari sini. Kedua senjata Dewa Dominator mendengus dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Masih ada perbedaan antara ras manusia dan orang-orang Feng. Kinfei yang berkata tanpa daya. Ini semua salah Bing Ruoning, dia bahkan mencoreng reputasi umat manusia. Li Feng menatap Pedang Dewa Matahari Emas dan Pedang Dewa Bulan Perak, lalu bertanya diam-diam, kalian berdua bajingan, tidakkah kalian ingin menyeret mereka ke bawah? Mengapa kamu tidak melakukan apapun? Siapa bajingan itu? Katakan lagi. Kedua pedang ilahi berdaulat itu tiba-tiba memancarkan aura berbahaya. Hah. Li Feng tertawa datar. Kau muda harus tahu bagaimana menghormati yang tua dan mencintai yang muda, mengerti. Pedang Dewa Matahari Emas menegur, merenung sejenak, lalu tertawa, masalah ini tidak mendesak, jika sudah waktunya, kita akan pergi dan menyakiti mereka. Seperti yang diduga, itu bukan burung yang baik. Li Feng mendesah diam-diam. Jika pagoda kuno dan lonceng emas tahu apa yang dipikirkan orang ini, mereka pasti akan menjadi gila karena marah. Kinfei yang melirik Pedang Dewa Matahari Emas, dan matanya berbinar. Jika dia benar-benar bisa mendapatkan pagoda kuno dan lonceng emas, maka itu akan menjadi hal yang luar biasa. Tapi sekarang, lebih baik membujuk Pedang Ice Phoenix terlebih dahulu. Kinfei yang menatap Pedang Phoenix S, dan mendesah, aku benar-benar tidak menyangka bahwa Bing Ruoning akan memiliki sikap seperti itu terhadap keberadaan sepertimu. Tampaknya dia benar-benar terbiasa bersikap sombong dan lalim. Pedang Ice Phoenix berkata tanpa emosi, kamu tidak perlu dengan sengaja memprovokasi penguasa ini. Aku tidak memprovokasimu, aku hanya merasa hal itu tidak ada gunanya bagimu. Kalau dipikir-pikir lagi, sudah berapa kali kita bertarung di alam awan langit? Sudah berapa kali kamu menyelamatkannya? Apakah begini caranya dia membalas budi padamu? Engkau adalah senjata ilahi berdaulat yang bermartabat, tidak ada seorangpun di dunia ini yang dapat merampas kebebasanmu, dan tidak ada seorangpun yang berhak menginjak-injak martabatmu. Kamu bisa saja memilih jalan yang lain. Aku rasa kau telah melihatnya dengan mata kepalamu sendiri, pedang naga putih, tombak naga emas, dan cermin naga hitam semuanya telah memilih untuk menemaniku. Aku tidak berani menjanjikan apapun lagi, tetapi setidaknya aku berani berjanji bahwa aku selalu menghormatimu, senjata ilahi berdaulat. Qin Fei Yang berkata dengan tulus. 3698. Menghormati. Mengapa kita tidak melihatnya? Jangan bersikap seperti itu terhadap kami. Pedang matahari emas dan pedang bulan perak langsung geram. Apakah kamu akan mati jika tidak berbicara? Qin Fei Yang melotot marah pada mereka. Apakah Anda seorang pembongkaran profesional? Anda tidak akan membiarkan orang lain mengatakan kebenaran. Kedua pedang besar itu mendengus dingin. Mereka cukup tidak puas dengan sikap bias Qin Fei Yang. Qin Fei Yang merasa tidak berdaya dan bertanya, bagaimana kalau aku mencabut sumpah darah itu sekarang dan kalian pergi? Jika dia tidak mampu menyinggung perasaannya, mengapa dia tidak bisa bersembunyi? Jika kamu menyuruh kami pergi, kami akan pergi. Kita akan membicarakannya nanti. Kami adalah senjata ilahi dominator, tetapi kalian begitu membenci kami. Apakah kami tidak punya muka? Dua pedang abadi yang agung itu benar-benar seperti bajingan, menyebabkan Qin Fei Yang merasa putus asa. Bagaimana mungkin kedua hal ini? Bukankah senjata ilahi dominator yang bermartabat seharusnya bersikap dingin dan acuh-ta'acuh? Mendesah. Ini seharusnya dianggap sebagai mencari masalah. Namun, kalau dia benar-benar ingin mencabut sumpah darah itu, dia tidak akan sanggup menanggungnya. Bagaimanapun juga, tidak peduli seberapa bajingannya dia, dia tetaplah seorang senjata ilahi dominator. Qin Fei Yang sekali lagi menatap pedang S-Phoenix, dan berkata dengan tulus, percayalah, kamu tidak akan menyesali pilihanmu hari ini. Pedang S-Phoenix tetap diam. Qin Fei Yang menghela nafas, jika kamu benar-benar tidak mau, maka aku hanya bisa bersikap kejam dan menghancurkanmu. Bagaimanapun, kamu adalah musuh masa depanku. Apakah kau mengancam raja ini? Pedang S-Phoenix akhirnya berbicara. Rasa hormat itu saling menguntungkan. Qin Fei Yang tidak menjawab secara langsung. Namun maknanya sudah cukup jelas. Jika kamu meninggalkan kegelapan dan bergabung dengan cahaya, aku akan menghormatimu. Tetapi jika kamu keras kepala, maka aku hanya bisa bersikap kejam. Pedang S-Phoenix adalah senjata ilahi dominator, jadi ia secara alami mengerti apa yang dimaksud Qin Fei Yang. Lebih-lebih lagi. Setelah bertarung berkali-kali, ia pun menyadari betul karakter dan metode Qin Fei Yang. Jika berani mengatakan tidak sekarang, Qin Fei Yang pasti akan segera menyerang tanpa ragu-ragu. Mendesah. Melihat pedang Phoenix S tidak berbicara untuk waktu yang lama, Qin Fei Yang menghela nafas pelan dan berkata, sepertinya ketulusanku tidak cukup untuk membuatmu tergerak. Bagaimana dengan ini? Mari kita berdua bersumpah dengan sumpah darah. Sama seperti tombak naga emas, pedang naga putih, dan cermin naga hitam, apapun yang terjadi di masa depan, kita akan menggunakan hidup kita untuk melindungi hak dan martabat satu sama lain. Dengan kata lain, kami tidak bekerja untuk satu sama lain. Kami adalah mitra yang saling bergantung, teman yang saling membantu. Ketika Qin Fei Yang mengatakan ini, senyum pahit muncul di wajahnya, dan dia berkata, saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Aku jelas bisa memaksamu untuk bersumpah darah, tapi aku tetap harus merendahkan suaraku dan berkompromi. Apakah aku punya kecenderungan masokis? Menggunakan hidup kita untuk melindungi hak dan martabat satu sama lain. Pedang Ice Phoenix bergumam. Hatinya tampaknya tersentuh dan dia mulai goyah. Saya benar-benar tidak mengerti, apalagi yang perlu dipertimbangkan. Terus terang saja, Anda bekerja seperti kuda di masyarakat Feng, tetapi Anda di sini sebagai bos. Apakah Anda masih perlu kami memberitahu Anda mana yang lebih nyaman? Li Feng terdiam. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan senjata ilahi Dominator yang begitu keras kepala. Mendesah. Pedang Phoenix S. menghela nafas dan akhirnya membuat keputusan, katanya, baiklah, penguasa ini setuju. Mari kita bersumpah darah untuk saling melindungi. Qin Fei yang sangat gembira ketika mendengar ini. Setidaknya dia tidak membuang banyak nafas. Dibandingkan dengan pertempuran sengit, solusi damai ini tentu saja yang paling sempurna. Pada saat ini, Qin Fei yang melangkah maju dan mendarat di depan pedang Ice Phoenix. Seorang pria dan satu pedang berdiri saling berhadapan, berjanji untuk saling melindungi. Selamat datang. Kastil kuno dan pedang dewa kematian terkekeh. Fenghou pasti tidak akan membiarkan raja ini lolos begitu saja. Pada saat itu, aku harus mengandalkan kalian berdua untuk membantuku. Pedang Ice Phoenix tersenyum pahit. Jangan khawatir. Kami sudah berada di pihak yang sama. Kami berkewajiban membantu Anda. Kastil kuno itu tersenyum. Terima kasih. Pedang Ice Phoenix tersenyum penuh. Terima kasih. Pedang dewa matahari emas bertanya dengan rasa ingin tahu, Qin Fei yang, seberapa besar kebencianmu terhadap orang-orang Feng dan naga hingga memburu mereka seperti ini. Kau bertanya padaku, saya pun tidak tahu. Karena mereka selalu menargetkan saya. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Apakah mereka tidak punya hal lain untuk dilakukan? Mengapa mereka menargetkanmu tanpa alasan? Pedang dewa matahari emas terdiam. Qin Fei yang menatap pedang dewa matahari emas, lalu menatap pedang Phoenix S dan berkata, kau pasti tahu alasan mengapa paranaga, orang-orang Feng, dan klan Kirin menargetkanku, kan? Pedang Phoenix S merenung sejenak, lalu mendesah, karena leluhurmu, kaisar manusia. Seperti yang diharapkan. Qin Fei yang bergumam sambil mengerutkan kening, bagaimana kaisar manusia bisa mati saat itu. Pedang Ice Phoenix bertanya dengan curiga, apakah kelinci kecil dan kaisar bulu tidak tahu. Mengapa Anda tidak bertanya pada mereka? Ya, tapi mereka tidak mengatakannya. Terakhir kali, Raja Naga, Feng Hou, Master Kirin, kelinci kecil, dan kaisar bulu semuanya ada di sana. Tapi apa yang mereka katakan? Biarkan aku berjanji untuk tidak pernah mengkhianati alam awan langit sebelum memberitahuku. Qin Fei yang mengusap dahinya, merasakan sakit kepala. Itu sudah pasti. Kalau aku, kalau kamu tidak berjanji dulu, aku juga tidak akan memberitahumu. Pedang Ice Phoenix mendesah. Lalu mengapa kamu tidak menceritakannya padaku? Anggap saja aku memohon padamu. Qin Fei yang menatap Pedang Ice Phoenix dengan penuh kerinduan. Pedang Ice Phoenix merenung sejenak dan berkata, Baiklah, aku akan memberitahumu, tetapi kamu harus siap secara mental. Saya sudah mempersiapkan diri sejak lama. Qin Fei yang terkejut dan senang. Pedang Phoenix S berkata, Istri kaisar manusia, Naga Ilahi Emas Ungu, dia sebenarnya berasal dari Kerajaan Ilahi. Apa? Mata Qin Fei yang bergetar. Naga Ilahi Emas Ungu benar-benar berasal dari Kerajaan Ilahi. Li Feng juga memiliki wajah terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Naga Ilahi Emas Ungu memiliki latar belakang seperti itu. Kamu tidak salah dengar. Dia berasal dari Kerajaan Ilahi. Lagi pula, statusnya di Kerajaan Ilahi tidaklah rendah. Penguasa Kerajaan Ilahi adalah Naga Ilahi Emas Ungu, dan dia adalah Putri Naga Ilahi Emas Ungu pada waktu itu. Pedang Ice Phoenix mendesah. Putri. Qin Fei yang bergumam. Kebenaran ini terlalu mengejutkan, dan dia tidak dapat mencernanya untuk beberapa saat. Sekarang kau tahu mengapa Raja Naga dan yang lainnya ingin membunuhmu. Klan Naga Emas Ungu adalah penguasa Kerajaan Ilahi. Sebagai keturunan Kaisar Manusia dan Putri Kerajaan Ilahi, Anda secara alami memiliki hubungan dengan Kerajaan Ilahi. Lagi pula, kalian adalah saudara terdekatnya. Dengan kata lain, kamu setara dengan setengah orang dari Kerajaan Ilahi. Dan bakat dan kekuatanmu, Raja Naga dan yang lainnya telah melihatnya. Jika pendirianmu jelas dan selalu berpihak pada alam awan langit, tentu itu akan sangat membantu alam awan langit. Tetapi jika kamu memilih Kerajaan Ilahi, maka kamu akan menjadi musuh kuat yang mengancam alam awan langit. Pedang Ice Phoenix mendesah. Jadi mereka ingin menyingkirkanku. Qin Fei yang berbisik. Iya. Kaisar Bulu dan si kelinci kecil memiliki hubungan baik dengan Kaisar Manusia, terutama Kaisar Bulu. Sebagai adik Kaisar Manusia, kamu juga merupakan keturunan langsungnya. Jadi, bagi orang yang tidak dikenal seperti Anda, mereka bersedia mengambil risiko. Tetapi Raja Naga dan yang lainnya berbeda. Mereka tidak berani mengambil risiko, dan mereka tidak berani percaya padamu. Pedang Ice Phoenix mendesah. Kaisar Manusia. Putri Kerajaan Ilahi. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Itu benar-benar kehendak surga. Adapun alasan mengapa Raja Naga, Fenghou, dan penguasa Kilin membunuh Kaisar Manusia saat itu, adalah karena hal ini. Kerajaan Ilahi datang untuk menyerang alam awan langit, dan Kaisar Manusia, sebagai pemimpin umat manusia di alam awan langit, justru berjalan bersama putri Kerajaan Ilahi. Tentu saja, dia tidak senang. Belum lagi Raja Naga dan yang lainnya, saat itu bahkan kelinci kecil dan Kaisar Bulu sangat menentangnya. Jadi kemudian, setelah semua orang bergabung untuk mengusir Kerajaan Suci, sementara Kaisar Manusia dan Kaisar Bulu terluka parah, Raja Naga dan yang lainnya dengan tegas mengambil tindakan dan merencanakan melawan Kaisar Manusia. Sayangnya, Kaisar Manusia telah tumbang. Putri Kerajaan Ilahi juga disegel di area inti tanah para dewa yang terkubur. Adapun Kaisar Bulu. Saat itu kami semua mengira dia juga ikut terjatuh, tapi tidak disangka dia malah lolos dan kini kembali dengan kekuatan yang besar. Inilah rahasia tahun itu. Kata pedang Ice Phoenix. Mendesah. Qin Fei Yang Mendesah. Sebelum mengetahui kebenaran, dia sangat bersemangat. Sekarang setelah dia akhirnya tahu, dia sedikit menyesalinya. Karena setelah mengetahuinya, hatinya menjadi lebih berat. Pedang Phoenix S. Merenung sejenak dan berkata, Sekarang setelah kamu mengetahui kebenarannya, dan tidak ada orang luar di sini, mengapa kamu tidak memberitahuku? Apa posisimu di hatimu? Aku tidak tahu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Dia sangat bingung. Pedang Phoenix S. menghela nafas, sepertinya kekhawatiran Raja Naga dan yang lainnya tidaklah tidak masuk akal, tapi aku dapat memahami keraguanmu. Bagaimanapun, di satu sisi adalah alam awan langit yang sangat dilindungi Kaisar Manusia, dan di sisi lain adalah tanah air istri Kaisar Manusia, Putri Kerajaan Ilahi. Sebagai keturunan mereka, Qin Fei Yang terjepit di tengah. Terima kasih. Qin Fei Yang tersenyum penuh terima kasih, menatap langit, dan mendesah, sebenarnya, posisiku tidaklah penting. Yang penting adalah posisi leluhurku. Leluhur. Pedang Ice Phoenix tercengang. Ya. Ada satu orang yang belum pernah saya ungkapkan ke publik. Orang ini adalah leluhurku, Qin Batian. Dan identitas lainnya adalah Putra Kaisar Manusia dan Putri Kerajaan Ilahi. Kata Qin Fei Yang. Apa? Putra Kaisar Manusia dan Putri Kerajaan Ilahi benar-benar hidup. Pedang Ice Phoenix terkejut. Identitas leluhurku telah dikonfirmasi secara pribadi oleh Kaisar Bulu, jadi itu tidak mungkin palsu. Sebagai putra mereka, hubungan leluhur saya dengan Kerajaan Ilahi tidak diragukan lagi lebih dalam. Tidak seperti aku, kita dipisahkan oleh beberapa generasi. Meskipun kita memiliki hubungan darah, aku tidak merasakan apapun terhadap Kerajaan Ilahi. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Itu benar. Sebagai putra Kaisar Manusia dan Putri Kerajaan Ilahi, ayah dari Putri Kerajaan Ilahi, Raja Kerajaan Ilahi, adalah kakek leluhurmu. Kakek, cucu. Hubungan ini adalah hubungan keluarga yang paling dekat. Menghadapi hubungan kekerabatan seperti itu, saya yakin siapapun di dunia ini akan merasa sulit untuk menentukan pilihan. Pedang Ice Phoenix mendesah. Ya, Qin Fei Yang mengangguk, khawatir. Ini tidak benar. Karena Putri Kerajaan Ilahi telah memilih untuk bersama Kaisar Manusia, itu berarti mereka benar-benar saling mencintai. Bahkan mungkin saja Putri Kerajaan Ilahi sudah berada di pihak alam awan langit. Betapapun bencinya Raja Naga dan yang lainnya, mereka seharusnya tidak berkomplot melawan mereka. Li Feng mengerutkan kening. Anda sama sekali tidak memahami tragedi pertempuran itu. Karena Kerajaan Ilahi, orang-orang di alam awan langit terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Langit dan bumi hancur berantakan. Bukan hanya para naga, orang-orang Feng, klan Kirin, tetapi bahkan klan manusia, klan binatang laut, dan klan binatang membenci Kerajaan Ilahi sampai ke akar-akarnya. Dan aku baru saja menyebutkan bahwa bahkan Kaisar Bulu dan si Kelinci kecil sangat menentang mereka untuk bersama. Apakah kau ingin tahu seberapa besar kerusakan yang dibawa Kerajaan Ilahi ke alam awan langit saat itu? Oleh karena itu, dapat dimengerti jika Raja Naga dan yang lainnya menyerang dengan marah. Kata Pedang Ice Phoenix 3699 Li Feng terdiam. Bahkan kelinci kecil dan Kaisar Bulu menentangnya. Apa yang dilakukan Kerajaan Ilahi saat itu memang terlalu tidak manusiawi. Tentu saja. Suku Naga, Suku Feng, dan Suku Kirin tidaklah tanpa keegoisan. Kata Pedang Ice Phoenix lagi. Egoisme. Qin Fei Yang dan Li Feng tercengang. Mereka menata Pedang Phoenix S. dan bertanya, keegoisan apa? Dimana ada orang, tentu saja akan ada konflik kepentingan. Kaisar Manusia dan Raja Naga selalu berselisih. Mereka dapat dianggap sebagai rival lama, dan ras manusia sangat kuat saat itu. Hanya ras manusia saja yang memiliki kemampuan untuk melawan tiga ras utama. Oleh karena itu, bagi tiga ras utama, cinta antara Kaisar Manusia dan Putri Kerajaan Ilahi setara dengan alasan untuk menegakkan keadilan atas nama surga. Kata Pedang Ice Phoenix. Hanya ras manusia saja yang bisa melawan tiga ras utama. Qin Fei Yang dan Li Feng terkejut, ini benar-benar di luar imajinasi mereka. Dalam saat itu, ras manusia memiliki tiga kekuatan super. Kaisar Manusia, Kaisar Bulu, dan Leluhur Darah semuanya sangat kuat. Melihat tiga ras utama, hanya Raja Naga, Feng Hou, dan Penguasa Kirin yang bisa melawan mereka. Kata Pedang Ice Phoenix. Tiga kekuatan super. Qin Fei Yang bergumam. Dia sangat terkejut. Tunggu. Leluhur Darah. Ini. Qin Fei Yang dan Li Feng saling berpandangan. Leluhur Darah yang disebutkan oleh Pedang Phoenix Es tidak mungkin adalah Leluhur Darah yang mereka kenal, bukan? Ketika dia sadar kembali, Li Feng buru-buru bertanya, siapa Leluhur Darah? Dia sangat gugup. Qin Fei Yang juga sama. Meskipun Leluhur Darah bukanlah saudara Kaisar Manusia seperti Kaisar Bulu, hubungan mereka sangat baik. Pada waktu itu, Kaisar Manusia, Kaisar Bulu, dan Leluhur Darah dikenal sebagai tiga pemimpin ras manusia. Mereka adalah pilar spiritual seluruh ras manusia. Kemudian, ketika Raja Naga dan yang lainnya menyergap Kaisar Manusia, Leluhur Darah sayangnya gugur. Berbicara tentang ini, Pedang Phoenix Es menyelimuti Li Feng dengan Indra Ilahi dan berkata dengan bingung, tapi aku tidak tahu mengapa aku bisa merasakan aura Leluhur Darah pada dirimu. Hati Li Feng bergetar. Qin Fei Yang tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke arah Li Feng. Karena bahkan Pedang Phoenix Es dapat merasakan aura Leluhur Darah dari tubuh Li Feng, maka Leluhur Darah yang mereka kenal pastilah salah satu dari tiga pemimpin besar saat itu, Leluhur Darah. Dia tidak menyangka Leluhur Darah memiliki latar belakang yang begitu kuat. Namun, mengapa Leluhur Darah ada di alam kuno? Dan mengapa Long Tianyu juga memiliki aura Leluhur Darah? Li Feng bertanya, Qin Dage, karena Leluhur Darah adalah saudara dari penguasa manusia, dia seharusnya tidak menyakitiku, kan? Ya, Qin Fei Yang mengangguk. Tampaknya dia terlalu khawatir sebelumnya. Namun, untuk memastikan, Qin Fei Yang menatap Pedang Ice Phoenix dan bertanya, metode apa yang dimiliki Leluhur Darah? Meskipun Leluhur Darah adalah salah satu dari tiga pemimpin besar ras manusia, dia bukanlah orang yang baik ketika dia masih muda. Membunuh orang seperti membabat rami. Di matanya, tidak pernah ada simpati atau belas kasihan. Metodenya yang paling mengerikan adalah melahap daging dan darah makhluk hidup untuk memperkuat kekuatannya sendiri. Lebih jauh lagi, dikatakan bahwa ketika dia memasuki harta karun ilahi lonceng surgawi, dia memperoleh teknik rahasia mengerikan yang memungkinkannya melahap jiwa-jiwa mayat hidup dan menyerap energi hukum yang terkandung di dalamnya untuk digunakannya sendiri. Kata Pedang Ice Phoenix. Itu benar. Qin Fei Yang bergumam. Apa yang benar? Pedang Ice Phoenix itu mencurigakan. Qin Fei Yang berkata, Leluhur Darah juga tidak jatuh, dia kembali. Apa? Pedang Ice Phoenix terkejut. Qin Fei Yang tersenyum tipis, Li Feng dapat dianggap sebagai murid leluhur darah, teknik rahasia yang kamu bicarakan, Li Feng telah menguasainya. Ini. Indra keilahian Pedang Ice Phoenix terkunci erat pada Li Feng, dan terjadilah gelombang keterkejutan. Kaisar bulu telah kembali, begitu pula leluhur darah. Tidak ada satupun dari mereka yang meninggal. Qin Fei Yang menatap Li Feng dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, sekarang aku akhirnya mengerti mengapa leluhur darah membawamu untuk bersembunyi. Dia takut ketahuan oleh Raja Naga, Feng Hou, dan Master Kilin. Aku khawatir ini adalah kebenaran yang ingin dia katakan kepadamu. Hem. Li Feng mengangguk. Qin Fei Yang menatap Li Feng dengan curiga dan mengerutkan kening, tapi aku agak bingung mengapa leluhur darah menyukaimu. Eh hem. Li Feng terbatuk dan tertawa, tak perlu dikatakan lagi, itu pasti karena aku berbakat. Qin Fei Yang terdiam. Apakah benar-benar baik untuk bersikap tidak tahu malu di usia yang begitu muda? Pedang Phoenix S. berkata, sebenarnya, ada ras yang memberikan kontribusi besar selama perang dengan kerajaan ilahi, tetapi ras ini juga yang paling menyedihkan. Mereka musnah dalam perang saat itu. Ras apa? Qin Fei Yang dan Li Feng terkejut. Mereka musnah. Ras setan darah. Kata Pedang Ice Phoenix. Apa? Ras setan darah. Belum lagi Qin Fei Yang dan Li Feng, bahkan seisi istana pun terkejut. Kau tahu tentang ras setan darah? Pedang Ice Phoenix melihat reaksi Qin Fei Yang dan kastil dan bertanya dengan curiga. Iya. Ras iblis darah tidak musnah. Mereka sekarang tinggal di alam bawah. Aku masih punya banyak koneksi dengan ras iblis darah. Kata Qin Fei Yang. Tidak terhapus. Pedang Ice Phoenix tercengang. Ini sungguh tidak terduga. Setelah merenung sejenak, Pedang Phoenix S. bertanya, lalu apakah ras iblis darah sekarang ada di neraka raja neraka? Kau tahu tentang neraka raja neraka? Qin Fei Yang terkejut. Iya. Bukan hanya aku saja yang tahu, tapi raja naga dan yang lainnya juga tahu. Ketika kerajaan ilahi turun, bukan hanya alam awan langit, bahkan neraka raja neraka pun tak luput. Pedang Ice Phoenix mendesah. Jadi, ras iblis darah juga ada di alam awan langit saat itu. Qin Fei Yang bertanya. Dia punya firasat bahwa misteri latar belakang kakak senior Feng Xi akan segera terpecahkan. Iya. Ras iblis darah juga merupakan eksistensi seperti halnya ras naga, ras Feng, dan ras Kirin pada saat itu. Dan pemimpin ras iblis darah dikenal sebagai raja iblis darah. Kekuatannya tidak kalah dengan kaisar manusia dan yang lainnya. Aku ingat saat itu, ketika penguasa negara ilahi mengetahui bahwa ada benua lain di bawah alam awan langit, dia memerintahkan seorang ahli negara ilahi untuk memimpin sekelompok orang dan membunuh mereka untuk mencapai alam bawah. Pada saat itu, raja iblis darahlah yang melangkah maju dan memimpin seluruh ras iblis darah untuk mencegat mereka. Namun sejak saat itu, bukan hanya ras iblis darah, bahkan raja iblis darah pun tidak pernah kembali ke alam awan langit. Kata pedang Ice Phoenix. Mereka benar-benar menggunakan kekuatan seluruh ras untuk mencegat pusat kekuatan kerajaan ilahi. Hati Kinfei yang bergetar. Seberapa kuat kerajaan ilahi? Li Feng bertanya, bagaimana dengan pusat kekuatan kerajaan ilahi? Hanya satu dari mereka yang kembali. Orang ini adalah pemimpin kerajaan ilahi. Konon katanya dia adalah salah satu yang terkuat di bawah komando penguasa kerajaan ilahi. Namun, dia juga terluka parah oleh raja iblis darah dan tidak ikut serta dalam pertempuran setelahnya. Kata pedang Ice Phoenix. Jadi, raja iblis darah masih sedikit lebih rendah. Li Feng mengerutkan kening. Ya. Pedang Ice Phoenix menjawab. Kinfei yang merenung sejenak dan bertanya, lalu setelah pertempuran, mengapa kamu tidak pergi ke ras iblis darah di neraka? Meskipun jalan menuju alam bawah memiliki aturan dan batasan, hal itu seharusnya tidak memengaruhi orang-orang kuat seperti kamu dan raja naga. Pedang Phoenix S berkata, karena setelah pertempuran, jalan menuju alam bawah diblokir oleh kelinci kecil itu. Sekarang aku bertanya-tanya apakah kelinci kecil itu sengaja melindungi ras iblis darah. Jika orang kuat seperti raja naga dan senjata ilahi berdaulat sepertimu benar-benar ingin pergi ke alam bawah, kelinci kecil itu sendiri tidak akan mampu menghentikan mereka. Kinfei yang mengerutkan kening. Tentu saja itu bisa menghentikan mereka. Kekuatan kelinci kecil itu mirip dengan kita, tapi identitasnya di alam awan langit bukanlah sesuatu yang bisa kita ganggu. Kata Pedang Ice Phoenix. Identitas apa? Kinfei yang terkejut. Kamu seharusnya menanyakannya sendiri di masa mendatang. Karena tidaklah nyaman bagi saya untuk mengatakan banyak tentang situasinya. Pedang Ice Phoenix tampak sedikit takut. Baiklah. Kinfei yang mengangguk. Tampaknya dia tidak menemukan misteri apapun tentang latar belakang orang gila itu. Tidak. Ada petunjuk. Tiba-tiba. Kinfei yang bertanya pada Pedang Phoenix S, apakah Raja Iblis Darah memiliki senjata ilahi berdaulat saat itu? Ya. Namanya Menara Setan Darah. Kata Pedang Ice Phoenix. Tentu saja. Mata Kinfei yang bergetar. Saat itu, penjaga ular api ajaib menduga bahwa Menara Setan Darah mungkin adalah senjata ilahi berdaulat, tetapi dia tidak menyangka itu benar. Dan Menara Setan Darah adalah senjata ilahi penguasa Raja Setan Darah. Lalu, ketika Menara Setan Darah memilih untuk mengikuti orang gila itu, apakah itu berarti orang gila itu benar-benar reinkarnasi dari Raja Setan Darah? Sebab saat itu mereka sudah menduga kalau orang gila itu kemungkinan adalah reinkarnasi dari leluhur Klan Setan Darah. Dan leluhur Klan Setan Darah adalah Raja Setan Darah. Kinfei yang merenung sejenak, lalu menatap Pedang Phoenix S dan bertanya, ada satu pertanyaan lagi, mengapa kekuatan Iblis Yin ada di Tanah Iblis Yin? Orang gila itu mampu menyerap kekuatan Setan Yin dan merasakan panggilan yang akrab di Tanah Setan Yin, jadi itu pasti ada hubungannya dengan orang gila itu. Tanah Iblis Yin awalnya adalah Tanah Klan Iblis Darah. Kata Pedang Ice Phoenix. Tanah Klan Setan Darah. Kinfei yang terkejut. Itu benar. Dan kekuatan Iblis Yin terbentuk dari kekuatan suci Raja Iblis Darah. Sejujurnya, saat kami melihat orang gila itu, kami sudah mengira kalau dia mungkin ada hubungannya dengan Raja Iblis Darah. Karena dia tidak hanya dapat menyerap kekuatan Iblis Yin, tetapi dia juga dapat berubah menjadi Klan Iblis Darah. Namun, apa hubungan antara dia dan Raja Iblis Darah? Kami butuh bantuanmu untuk menjawabnya. Kata Pedang Ice Phoenix. Saya pun tidak tahu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya, merenung sejenak, lalu berkata, Namun, kami semua menduga bahwa kakak senior adalah reinkarnasi dari Raja Iblis Darah. Reinkarnasi. Pedang Phoenix S. bergumam sambil tersenyum masam, Aku benar-benar tidak menyangka bahwa para mantan pembangkit tenaga listrik semuanya kembali satu demi satu, dan sekarang hanya Kaisar Manusia yang tersisa. Mungkinkah Kaisar Manusia juga telah bereinkarnasi dan kembali? Kinfei yang tersenyum dan berkata, Ini hanya tebakan kami, belum dikonfirmasi. Sekalipun dia bukan reinkarnasi dari Raja Iblis Darah, dia pasti ada hubungannya dengan Raja Iblis Darah. Dan penguasa ini memiliki firasat bahwa dengan bakat dan kekayaan orang gila itu, dia pasti akan menjadi Raja Iblis Darah berikutnya di masa depan. Kaisar Bulu, Leluhur Darah, Raja Iblis Darah. Sepertinya dengan datangnya Kerajaan Ilahi, alam awan langit kita mungkin tidak akan punya peluang untuk menang. Tetapi pada akhirnya, itu masih tergantung pada bagaimana kamu dan Kin Batian memilih. Kata Pedang Ice Phoenix. Kita akan membicarakannya saat waktunya tiba. Kinfei yang merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Beberapa hal, ketika Anda belum mencapai langkah itu, sungguh sulit untuk memilih. 3700. Pedang Ice Phoenix terdiam beberapa saat sebelum mendesah. Sekarang kita telah menjadi sahabat, tentu saja aku berharap kau dapat berdiri di pihak alam awan langit. Mengapa? Kinfei yang curiga. Meskipun aku adalah Sovereign Armament, aku harus menggunakan seluruh kekuatanku dalam pertempuran melawan Theokresi. Aku hampir mati. Balas dendam adalah suatu keharusan. Kerajaan Ilahi telah turun lagi. Tentu saja aku tidak bisa membiarkan mereka bersenang-senang. Pedang Ice Phoenix mendengus dingin, kata-katanya mengandung niat membunuh yang menusuk. Kinfei yang menatap pedang Phoenix S. dengan saksama dan tidak langsung memberikan jawaban yang pasti. Sebaliknya, dia bertanya dengan curiga, bagaimana segel tanah para dewa terkubur bisa diangkat. Dan mengapa Raja Naga dan yang lainnya tidak langsung membunuh Putri Kerajaan Suci saat itu. Mereka tidak membunuhnya karena kelinci kecil itu. Meskipun pada awalnya kelinci kecil itu menentang Kaisar Manusia dan Putri Kerajaan Ilahi, ketika dia melihat Kaisar Manusia jatuh, dia tidak dapat menahan rasa iba di dalam hatinya. Itulah sebabnya dia maju untuk menghentikan Raja Naga dan yang lainnya. Sedangkan untuk mengangkat segel, belum lagi dirimu yang sekarang, bahkan Kaisar Bulu dan kelinci kecil pun tidak akan mampu melakukannya. Itu karena segel di wilayah inti didirikan bersama oleh Raja Naga, Ratu Phoenix, Master Kilin, dan semua senjata ilahi berdaulat dari tiga ras besar, termasuk saya, serta benda-benda antik lama yang masih ada dari tiga ras besar. Kata Pedang Ice Phoenix. Mustahil. Qin Fei Yang dan Li Feng saling berpandangan. Mengesampingkan Raja Naga, Feng Hou, dan penguasa Kilin, kekuatan mereka terlihat jelas oleh semua orang. Adapun senjata berdaulat dari tiga ras, sejauh yang mereka ketahui, setidaknya ada tiga puluh di antaranya. Dan menghitung barang antik tertutup dari tiga ras yang telah menguasai misteri pamungkas. Dengan susunan seperti itu, tidak ada harapan untuk mengangkat segel yang telah diletakkan bersama-sama. Tidak heran bahkan Yun Zi Yang, surah bertopeng, dan berbagai binatang suci di tanah para dewa terkubur hanya bisa menonton tanpa daya. Qin Fei Yang bertanya, lalu apa asal usul binatang suci di tanah para dewa terkubur? Pedang Phoenix S berkata, mereka semua adalah sahabat penguasa manusia, sama seperti binatang buas di sampingmu. Singkatnya, semua binatang buas ilahi di sisi penguasa manusia yang selamat dari pertempuran itu sekarang berada di tanah para dewa yang terkubur. Jadi begitu. Qin Fei Yang mengangguk. Tak heran lelaki setengah baya berpakaian hitam itu terus berkata bahwa dia tidak akan menyakitinya. Rincian lainnya. Ketika kerajaan ilahi turun di masa depan, kalian akan perlahan mengerti. Mengenai rincian tentang apa yang terjadi pada leluhur darah dan raja iblis darah, saya khawatir kita harus menunggu hingga tubuh asli mereka muncul. Jadi, mulai sekarang, jangan terlalu banyak berpikir. Berusahalah keras untuk meningkatkan kekuatanmu. Orang-orang Feng, Naga, kali ini, klan Kilin bertekad untuk menjaga kalian di harta karun ilahi Lonceng Surgawi. Oleh karena itu, di masa depan, kalian akan harus menghadapi banyak pertempuran sengit. Kata pedang Ice Phoenix. Saya siap bertarung. Qin Fei Yang mencibir. Tidak peduli apapun, penguasa manusia jatuh karena Raja Naga dan dua orang lainnya. Dan ada pula keegoisan yang tercampur di dalamnya. Ada pepatah bagus, hutang darah harus dibayar dengan darah. Li Feng tertawa dan berkata, selama mereka tidak bersama sekarang, seharusnya kita yang memburu mereka. Pedang Phoenix S, Pedang Naga Putih, Tombak Naga Emas, Cermin Naga Hitam, Pedang Dewa Matahari Emas, Pedang Dewa Bulan Perak, Kastil Kuno, dan Pedang Malaikat Maut. Total ada delapan senjata dewa berdaulat. Itu setara dengan White Eye Wolf, Frenzy, Yun Ziyang, dan yang lainnya yang digabungkan. Itu total 12 Sovereign Divine Weapons. Dengan barisan seperti itu, kecuali orang-orang dari tiga klan utama berkumpul bersama, mereka akan membunuh siapapun yang mereka lihat. Profil rendah, Profil rendah. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum. Dia menoleh untuk melihat kedua pedang ilahi itu dan bertanya, kalau begitu, bagaimana kalau kita pergi mengunjungi kedua teman lamamu? Dia masih ingin memperjuangkan lonceng emas dan pagoda kuno. Mengunjungi. Kamu masih saja bersikap pendiam. Katakan saja, kami akan menekan mereka. Jika kalian tidak setuju, maka lawanlah. Kedua pedang ilahi itu saling beradu. Sudut mulut Qin Fei Yang berkedut hebat. Semakin dia memperhatikan mereka, semakin mereka tampak seperti dua penipu. Namun sebelum kedua pedang ilahi itu menyelesaikan perkataan mereka, dua raungan marah tiba-tiba terdengar, Bajingan, apakah begini cara kalian memperlakukan teman-teman kalian? Kalian benar-benar membutakan kami. Ah. Kedua pedang ilahi itu terkejut. Qin Fei Yang dan Li Feng buru-buru mendongak dan melihat lonceng emas dan pagoda kuno terbang keluar dari pegunungan tak jauh dari sana. Ukurannya hanya sebesar telapak tangan dan tidak memiliki aura apapun. Kamu tidak pergi. Pedang Dewa Matahari Emas bertanya dengan kaget. Jika kami pergi, apakah kami masih mempunyai kesempatan untuk melihat wajah asli kalian? Pagoda kuno itu mendengus. Hah. Jangan salah paham. Kalian tahu kepribadianku. Aku suka bicara omong kosong. Pedang Dewa Matahari Emas tertawa datar dan segera menjelaskan. Enyahlah. Segera setelah itu, ia berkata, Qin Fei Yang, membantumu sebelumnya sudah dianggap sebagai suatu kebaikan. Jadi, jangan mencoba meraih satu yard setelah diberi satu inci. Orang tua. Qin Fei Yang hendak berbicara. Jangan katakan apapun, kami tidak berencana meninggalkan tempat ini. Adapun kalian berdua bajingan, kami akan memutuskan persahabatan kami di masa depan dan tidak akan pernah berhubungan satu sama lain lagi. Setelah pagoda kuno dan lonceng emas selesai berbicara, mereka berbalik dan terbang tanpa melihat ke belakang. Betapa tidak berperasaannya. Pedang Dewa Matahari Emas mendesah. Qin Fei Yang dan Li Feng saling memandang dan tidak dapat menahan senyum masam. Mereka ingin memperjuangkannya, tetapi pada akhirnya, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Pedang Dewa Bulan Perak berkata, Qin Fei Yang, kau juga melihatnya. Jangan bilang kami tidak membantumu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Lagi pula, mereka bukan musuh kita. Kita tidak punya alasan untuk memaksa mereka mengikuti kita. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Sekalipun mereka tidak bisa menjadi sahabat, mereka pasti tidak bisa menjadi musuh. Lebih-lebih lagi, karma adalah sesuatu yang menakjubkan. Misalnya, Kuali Hijau. Saat itu, Kaisar Bulu telah menyelamatkannya, dan sekarang Kuali Hijau membantunya. Kalau harta karun ilahi lonceng langit muncul lagi di masa depan, kalau keturunan garis keturunan Qin, atau keturunan teman-temannya masuk ke dalam harta karun ilahi lonceng langit, mungkin mereka akan menerima perawatan lonceng emas merah tua dan pagoda kuno seperti dirinya. Pendeknya. Hari ini, mereka telah membentuk karma baik. Tidak peduli jika mereka bertemu lagi di masa depan, mereka akan saling mengingat di hati mereka. Mari kita cari tempat untuk memulihkan diri dulu. Tubuh kedua bajingan ini terluka parah. Jika mereka bertemu musuh yang kuat, mereka akan menyeret kita ke bawah. Qin Fei yang memandang kastil, pedang kematian, dan pedang Phoenix S. Anda tidak perlu bertanya kepada kami tentang hal ini. Putuskan saja sendiri. Kata pedang Ice Phoenix. Baiklah. Qin Fei yang menganggup dan mengamati sekelilingnya. Akhirnya, dia melihat ke arah gunung raksasa dikejauhan dan tersenyum, ayo pergi. Suara mendesing. Mereka berdua dan kelima senjata ilahi berdaulat segera terbang di atas gunung raksasa itu. Jika saja ada time array. Qin Fei yang berbisik. Sangat disayangkan serigala bermata putih tidak ada di sini, karena di antara sedikit di antara mereka, hanya serigala bermata putih yang menguasai hukum waktu. Li Feng mengerutkan kening dan berkata, tanpa time array, berapa lama waktu yang dibutuhkan bagi mereka berdua untuk memperbaiki tubuh mereka. Bukankah ini semua salahmu? Apakah kamu tidak tahu bagaimana membicarakan sesuatu? Mengapa kamu harus menyerang kami? Kedua pedang dewa itu tidak puas. Atau ini salah kita? Kalian benar-benar tidak tahu malu. Siapakah yang mengejar kita dengan sekuat tenaga? Li Feng berkata dengan marah. Batuk-batuk. Kedua pedang dewa merasa malu ketika mendengar ini. Qin Fei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Setelah merenung sejenak, dia melihat kedua pedang dewa dan bertanya, apakah hukum kehidupan membantu senjata dewa berdaulatmu dalam memperbaiki tubuh mereka? Tentu saja. Kedua pedang dewa itu menjawab. Qin Fei yang bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu, antara energi asal dan hukum kehidupan, mana yang memiliki efek terbaik dalam memperbaiki tubuhmu? Omong kosong. Tentu saja, itu adalah energi asal. Sayang sekali setelah hidup bertahun-tahun, aku bahkan belum melihat seperti apa energi asal. Pedang dewa matahari emas mendesah penuh penyesalan. Qin Fei yang berkata, ikuti aku kembali ke alam awan langit, dan kamu akan memiliki kesempatan untuk melihatnya. Apakah menurutmu aku ini anak berusia tiga tahun? Pedang dewa matahari emas dibenci. Bukankah aku bilang aku mengendalikan dunia yang independen? Sekarang, banyak senjata suci di sekitarku yang dibudidayakan di tanah asal. Qin Fei yang tersenyum tipis. He he. Percayakah kamu ketika aku mengatakan bahwa aku adalah dewa pencipta? Kedua pedang dewa itu tertawa sinis. Lupakan saja kalau kamu tidak percaya pada aku. Qin Fei yang terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan mereka. Dengan lambayan tangannya, hukum kehidupan muncul dan menenggelamkan kedua senjata suci itu. Qin Dage. Anda. Li Feng tiba-tiba menatap Qin Fei yang dengan heran. Pedang Ice Phoenix juga sangat terkejut. Si kecil ini benar-benar menguasai hukum kehidupan. Mengapa dia tidak pernah mendengarnya sebelumnya? Ada apa? Qin Fei yang memandang Li Feng dengan curiga. Apakah ini hukum kehidupan? Li Feng bertanya. Omong kosong. Jika ini bukan hukum kehidupan, lalu apa itu? Qin Fei yang memutar matanya. Tetapi, Li Feng tampak tidak percaya. Tidak ada yang perlu dikejutkan. Aku akan memahami hukum kehidupan dan kematian terlebih dahulu. Jika kau tidak bisa diam saja, kau bisa pergi berburuk rangka di sekitar sini. Qin Fei yang selesai berbicara dan duduk bersila di tanah. Kekuatan kematian dan kekuatan kehidupan menyebar dari tubuhnya. Kedua kekuatan itu saling terkait satu sama lain tanpa ada tanda-tanda penolakan, seolah-olah mereka adalah satu. Hukum kematian. Li Feng melihat pemandangan ini dan baru menyadari bahwa ada satu lagi hukum kematian. Namun Pedang Ice Phoenix, Pedang Dewa Matahari Emas, dan Pedang Dewa Bulan Perak menyadari perpaduan kedua hukum itu, dan hati mereka tiba-tiba memicu gelombang badai. Ada apa dengan kalian? Merasakan bijolak emosi yang kuat pada ketiga senjata ilahi berdaulat, Li Feng memandang mereka dengan curiga. Memahami dua hukum terkuat, bagi Qin Dage, ini tampaknya bukan masalah besar. Kamu tidak mengerti. Pedang Phoenix S. berkata, dan indera ilahinya menyelimuti Qin Fei yang setelah mengamati sejenak, pedang itu berkata, Li Feng, benar. Ayo pergi, aku akan menemanimu berburu kerangka dan melihat apakah kau benar-benar dapat melahap jiwa orang mati seperti leluhur darah. Terima kasih. Li Feng sangat gembira. Dengan bantuan senjata ilahi yang berdaulat, bukankah itu akan menjadi pembantaian sepihak? Pada saat itu, seorang pria dan satu pedang terbang kekejauhan. Aku benar-benar tidak menyangka dia benar-benar bisa menggabungkan kekuatan hidup dan mati. Kekuatan hidup dan mati. Sungguh pemuda yang menakutkan. Pedang Ice Phoenix bergumam. Hah? Kekuatan apa yang bisa menghidupkan dan mematikan? Li Feng terkejut. Tidak ada apa-apa. Jawab pedang Ice Phoenix dengan enteng. Tetapi keterkejutan di hatinya tidak dapat diredakan. Bahkan senjata ilahi berdaulat seperti itu belum pernah melihat kekuatan hidup dan mati yang sesungguhnya, karena belum pernah ada seorang pun yang berhasil menyatukannya. Bahkan di mata senjata ilahi yang berdaulat, ini hanyalah legenda yang halus. Namun ia tidak menyangka akan muncul di depannya sekarang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.